Spirit Vessel Season 57, Pemandangan Ajaib Jalan-jalan tua dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang sepi. Tidak ada satu orang pun yang tinggal di sini. Pemilik bangunan ini telah meninggal selama ratusan tahun. Daerah ini benar-benar ditinggalkan. Di ibu kota Peri, ada banyak distrik yang ditinggalkan. Lagi pula, pembudidaya abadi tidak bisa tinggal di satu tempat selamanya. Begitu mereka pergi berlatih, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah kembali. Seiring waktu, rumah mereka akan menjadi sunyi dan tidak berpenghuni. Kasino bawah tanah berada tepat di bawah area ini. Biasanya, akan ada banyak pembudidaya yang bergegas ke Istana Ju di bawah tanah. Namun, para pembudidaya ini tampaknya merasakan suasana yang tidak biasa dan tidak satupun dari mereka muncul di daerah ini. Hanya Feng Fei Yun yang berjalan di antara runtuhan. Ledakan. Sebuah pintu terbuka di langit. Di dalamnya ada awan yang berapi-api. Cakar raksasa terbang keluar dari awan dan membanting ke arah Feng Fei Yun. Seorang ahli top dari generasi sebelumnya telah bergerak. Yao Ji berdiri di kejauhan. Matanya yang indah seperti bunga aprikot saat dia melihat langit terkoyak. Seolah-olah seluruh dunia terbakar. Feng Fei Yun bertindak seolah-olah dia tidak melihat cakar dan melanjutkan jalannya. Saat cakar hendak mendarat di kepala Feng Fei Yun, cakar itu hancur oleh embusan angin. Ledakan keras datang dari langit seolah-olah seseorang sedang bertarung. Beberapa saat kemudian, darah menghujani. Mayat jatuh dari langit, menendang awan debu di belakang Feng Fei Yun. Itu adalah mayat tua dengan setengah lehernya terpotong. Feng Fei Yun mengabaikannya dan terus maju dalam asap. Di kejauhan, Ning Shui duduk di atas pohon setinggi 10 meter seperti Buddha yang tersenyum. Dengan penjaga sungai Dewa melindungi tempat ini, kasino bawah tanah akan menderita kerugian besar hari ini. Tidak peduli berapa banyak ahli yang datang, mereka akan melakukannya. Semua mati. Divine River Sentinel jumlahnya sedikit, tapi itu adalah fondasi sebenarnya dari fraksi Raja Divine. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Gemuruh. Tombak perunggu besar terbang keluar dari bawah tanah. Itu setebal pilar, dan ada semua jenis pola yang terukir di permukaannya. Panjangnya beberapa lusin meter, dan itu membawa kekuatan tak terbatas saat ia menyerbu dengan mematikan. Feng Fei Yun terus berjalan ke depan dengan tidak tergesa-gesa. Ketika tombak perunggu mendekati tubuhnya, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan terbang ke segala arah dan menabrak tanah, menciptakan percikan api dalam jumlah besar. Lebih dari 10 pedang menebas dari langit dan langsung melesat ke tanah. Masing-masing pedang ini memiliki kekuatan yang mengerikan, sebanding dengan serangan habis-habisan dari raksasa setengah langkah. Lebih dari 10 pedang menebas pada saat bersamaan. Orang bisa membayangkan kekuatan tebasan itu. Itu cukup untuk mengguncang alam semesta. Bumi bergolak, dan suara pedang yang menggetarkan jiwa bisa terdengar. Setelah beberapa saat, tanah meledak. Lebih dari 10 pedang bergegas dan terbang kembali ke kehampaan. Sebuah celah besar muncul di tanah. Feng Feiyun berjalan melewatinya dan samar-samar bisa melihat mayat yang telah dibacok sampai mati. Masih ada energi spiritual yang mengalir melalui mayat itu, dan bahkan tulang-tulangnya bersinar dengan cahaya seperti batu giok. Jelas, ketika dia masih hidup, dia pastilah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Seorang ahli tak tertandingi masih diretas sampai mati di bawah tanah tanpa mayat utuh. Feng Feiyun melintasi celah dan terus maju dengan udara riang. Lengan bajunya berkibar tertiup angin. Pantas saja dia begitu percaya diri, ternyata dia memiliki begitu banyak ahli yang melindunginya. Baik Yaoji dan Putri Luofu merasakan jantung mereka berdebar kencang. Sebelumnya, lebih dari 10 pedang terbang dengan momentum yang menghancurkan bumi, mampu menyapu dunia. Ledakan. Seluruh kota mulai berguncang, dan banyak kastil dan istana kuno meninggalkan tanah dan terbang ke udara. Seolah-olah seluruh kota itu sendiri terbang. Tidak diketahui kekuatan menakutkan seperti apa yang dapat menyebabkan efek yang begitu mengejutkan. Tiba-tiba, kastil dan istana ini terbang menuju Feng Feiyun pada saat bersamaan. Momentum ini terlalu menakutkan. Seolah-olah langit berbintang jatuh untuk menghancurkan dunia ini. Hanya raksasa yang bisa memiliki metode seperti itu. Feng Feiyun tidak berhenti. Benar saja, sebelum struktur ini bisa mendekatinya, mereka secara otomatis berhenti seolah-olah ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah udara membeku dan dunia berhenti bergerak. Hanya Feng Feiyun yang masih berjalan di bawah bangunan kuno. Dia adalah satu-satunya yang masih bergerak di dunia ini. Ini adalah pemandangan yang sangat ajaib. Ledakan. Bangunan kuno yang memenuhi langit tidak dapat menahan tekanan kekuatan dan hancur. Itu seperti kota yang terbuat dari plester, dihancurkan oleh kaki seseorang. Beberapa di antaranya berubah menjadi pecahan, sementara yang lain berubah menjadi bubuk, jatuh dari langit. Ada penghalang tak terlihat di sekitar Feng Feiyun sehingga tidak ada setitik debu pun yang mendarat di atasnya. Gemuruh. Pertempuran yang menghancurkan bumi bergema di langit. Pertempuran ini berlangsung lama, bahkan bulan di langit pun tertutup. Gelombang kekuatan mengamuk menyapu langit dan bumi. Ada bola api, petir, batu besar, lampu roh, dan segala macam hal lainnya menghujani dari langit. Itu seperti pertempuran apokaliptik di mana segala sesuatu akan musnah. Ketika Feng Feiyun mencapai pintu masuk Istana Judi, pertempuran akhirnya berakhir. Api menghujani dari langit. Nyala api ini seterang darah dan tercermin di jubah hitamnya. Hanya darah raksasa yang memiliki warna seperti itu. Raksasa telah jatuh. Adegan ini benar-benar luar biasa dan menyebabkan para pembudidaya di kejauhan terguncang. Feng Feiyun memasuki Istana Judi dan keluar dengan muatan penuh tidak lama kemudian. Ning Suai menatap helm Buddha dan berlari sambil tersenyum, bagaimana? Feng Feiyun menjawab, 220 ribu batu roh dan 6 ribu rumput roh milenium. Nilai totalnya sekitar 300 ribu batu roh. Saya khawatir Istana Perjudian telah dikosongkan. Ning Suai tertawa terbahak-bahak hingga wajahnya hampir pecah. 300 ribu batu roh adalah jumlah yang sangat besar. Istana Judi tidak mungkin sekaya ini. Itu harus menjadi jumlah dari semua taruhan terbaru dari para pembudidaya. Tapi sekarang, itu dirampok bersih oleh Feng Feiyun. Kehilangan 300 ribu batu roh ini, Istana Perjudian Bawah Tanah mungkin langsung runtuh dan ditutup sepenuhnya. Para pembudidaya yang telah memasang taruhan besar di Istana Perjudian Bawah Tanah bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan kembali modal mereka dan akan kehilangan segalanya. Bahkan klan Siue tidak mampu membeli 300 ribu batu roh. Benar saja, tidak lama setelah Feng Feiyun pergi, banyak pembudidaya bergegas menuju Istana Judi. Tetapi setelah masuk, mereka menemukan bahwa semua kekayaan telah diambil oleh Feng Feiyun. Tidak ada satupun batu giyok utuh yang dapat ditemukan. Kepala Istana Judi Bawah Tanah dipaku di atas Istana Judi. Darahnya belum kering dan masih menetes. Hanya beberapa pelayan dan pelayan yang tersisa di Istana Perjudian. Jelas, penerus pedang iblis sengaja menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para pembudidaya tentang hal itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap satu sama lain. Beberapa pembudidaya yang memasang taruhan berat mulai meratap. Bahkan setelah kehilangan semua harta benda mereka, mereka tidak tahu harus meminta penjelasan kepada siapa. Pada akhirnya, Allah Perjudian Bawah Tanah dihancurkan oleh para pembudidaya yang marah. Itu benar-benar hancur dan berubah menjadi sejarah. Aku merasa kekayaan Istana Judi lebih dari 300 ribu batu roh. Ning Suai menatap Feng Feiyun dengan curiga, setidaknya ada 100 ribu pembudidaya di Istana Perjudian. Begitu banyak dari mereka yang hanya bertaruh 300 ribu batu roh. Faktanya, itu hanya 300 ribu batu roh, tidak lebih, tidak kurang. Feng Feiyun tersenyum. Siapa yang akan percaya padamu? Balas Ning Suai. Kamu seharusnya percaya padaku. Aku hanya pergi untuk mengambil kembali kekayaanku, bukan satu koin lagi. Kata Feng Feiyun. Ah, pil roh dan obat-obatan dari rumah Grand Tutor bukan milikmu, jadi mengapa kamu menerimanya dengan mudah? Ning Suai memutar matanya. Feng Feiyun dengan benar berkata, itu pengecualian. Pengecualian lain. Ning Suai bertanya, berapa banyak yang kamu dapatkan dari Istana Judi? Katakan padaku, aku tidak serakah. Saya pasti tidak akan mengingininya. Saya orang yang benar, dan saya pasti tidak akan mencurinya dari Anda. Hanya 300 ribu batu roh. Ulang Feng Feiyun. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Kereta kekaisaran perlahan berhenti di depan Feng Feiyun. Yao Ji duduk di pagar emas, terlihat lembut dan anggun. Dia memegang cambuk kulit ular emas di tangannya. Meskipun dia mengemudikan kereta, dia lebih cantik dari kusir manapun. Dia seperti kereta abadi yang dikemudikan oleh peri yang turun dari surga. Pagar kereta naga 8 langkah tingginya lebih dari 7 meter. Duduk di atasnya seperti duduk di atas pavilion emas. Dia sangat cantik sehingga dia seperti lukisan yang tergantung di atasnya. Muda Feng mulia, kamu memang seorang drogan di antara manusia. Kamu sendiri yang menghancurkan istana perjudian yang telah ada selama beberapa ribu tahun. Yao Ji samar-samar tersenyum, kabut di wajahnya sedikit menghilang, dan wajahnya yang sempurna bisa terlihat. Feng Feiyun bertanya, kamu masih ingin bekerja denganku? Tentu saja, jawab Yao Ji. Apa yang akan kamu gunakan untuk bekerja denganku? Feng Feiyun bertanya. Yao Ji tersenyum, mengapa kamu berpartisipasi dalam kompetisi pengantin pria? Menjadi pengantin pria dan menikahi putri Luofu? Tentu saja. Feng Feiyun menjawab. Yang mulia tepat di depan anda. Feiyun terkekeh, yang mulia. Apakah anda ingin menggunakan dirinya untuk bekerja dengan saya? Dalam mimpimu, Yao Ji memelototinya, kami berdua orang pintar, kamu harus tahu apa yang aku bicarakan. Jika kamu begitu tidak tulus, maka kita tidak perlu bekerja sama. Ayo pergi. Feng Feiyun dan Ning Suai pergi tanpa kengganan. Meskipun nada acu tak acu, Feng Feiyun sebenarnya cukup senang. Putri Luofu masih wanitanya. Akan terlalu mengecewakan jika dia rela menjual tubuhnya untuk menjadi kaisar jin. Yang mulia, sumber daya yang dijarah orang ini dari Istana Ju di bawah Tanah pasti sebanding dengan gudang harta karun. Jika kita bisa mendapatkan sumber daya sebanyak ini, itu akan cukup untuk membeli hati orang dan mengalahkan putra mahkota, saran Yao Ji. Sayangnya, orang ini terlalu serakah. Tidak apa-apa jika kita tidak bekerja sama. Putri Luofu berkata dengan dingin. Namun, dia merasa tak berdaya di dalam hatinya. Apakah tidak ada pilihan lain selain menerima nasibnya? Dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya dan hanya bisa menyaksikan situasi berubah menjadi yang terburuk. Dia memikirkan Feng Feiyun dan dengan marah berkata, jika dia masih hidup, apa yang dia lakukan? Mengapa dia belum muncul? Bab 562 Tentu saja ada alasan mengapa Feng Feiyun menolak bekerja dengan Sang Putri. Lagipula, dia adalah penerus iblis saat ini. Jika dia terlalu dekat dengan Sang Putri, orang lain akan mencurigainya dan mengacaukan rencananya. Keuntungan tidak akan menebus kerugian. Sudah larut malam saat dia kembali ke toko Divine River Guard. Dia telah kehilangan semua pengejar di belakangnya. Pintu toko tua itu masih terbuka. Para penjaga dengan kultivasi yang mendalam telah kembali. Mereka berpakaian seperti pekerja dan terlihat sangat biasa. Selamat, yang mulia, karena telah melewati babak pertama. Komandan penjaga Sungai Ilahi, Kuchang Yin, tersenyum. Feng Feiyun melepas topi hitamnya untuk memperlihatkan wajahnya yang tampan. Ini baru permulaan. Babak kedua akan menjadi yang paling intens. Feng Feiyun merasa kultivasinya masih kurang. Masih ada celah besar antara dia dan para genius top. Dia perlu memurnikan dua pilsum-sum surgawi lagi sesegera mungkin. Begitu dia mencapai level keempat, dia akan mampu bersaing dengan keajaiban manapun. Ekspresi Kuchang Yin serius. Dia membentuk penghalang dengan kedua tangan dan menutup ruang ini. Setelah melakukan semua ini, dia perlahan berkata, perintah Raja Ilahi telah dikirim ke tiga markuiseh surgawi. Tentara bela diri Ilahi dikumpulkan di tiga kota besar. Hanya dengan satu perintah, mereka dapat membunuh jalan mereka ke ibu kota di dalam. Satu jam. Mata Feng Feiyun menyipit saat dia mengangguk, kuncinya sekarang adalah mengendalikan sembilan gerbang ibu kota. Selama kita mengendalikan pintu masuk dan keluar, kita akan mengendalikan seluruh ibu kota. Seberapa percaya diri para penjaga Gadvin dalam mengendalikan sembilan gerbang kota. Penjaga Ilahi adalah salah satu dari tujuh kekuatan tersembunyi dari faksi Raja Ilahi. Itu diciptakan oleh Raja Ilahi generasi kedua dan telah ada selama beberapa ribu tahun. Mereka telah menyusup ke tentara dinasti Jin dan menduduki posisi tinggi. Mereka masih sangat sedikit jumlahnya. Mereka diturunkan dari ayah ke anak laki-laki atau dari guru ke murid. Selama beberapa ribu tahun, jumlah penjaga Ilahi dipertahankan pada level yang sama. Kuchangin menjawab, 10%. Itu bagus, Feng Feiyun melanjutkan, pengawal terlarang domain dewa, penjaga terlarang senjata Ilahi, penjaga terlarang pelayan Ilahi, bagaimana pengaturannya? Semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang mulia. Target utama dari ketiga kelompok ini adalah klan Beiming, jadi mereka telah mengerahkan semua kekuatan mereka. Beberapa dari mereka telah mencapai eselon atas klan Beiming, jadi kita akan menjadi yang pertama tahu jika mereka melakukan sesuatu. Feng Feiyun mengangguk. Setelah kompetisi, Kaisar Jin pasti akan mengumumkan pengunduran dirinya. Pada saat itu, ibu kota akan berada dalam kekacauan, dan musuh terbesar adalah klan Beiming. Apakah dua penjaga kerajaan lainnya telah dipindahkan kembali ke ibu kota peri? Feng Feiyun bertanya. Mereka telah menerima keputusan tingkat pertama yang mulia. Saya yakin mereka akan kembali dalam tiga hari. Feng Feiyun berkata, klan Beiming bukan satu-satunya ancaman di ibu kota. Tiga sekte besar dari Air Child, pemontrol mayat dari Beiming, Yue Barat, dan bahkan klan Nalan yang tidak pernah muncul di ibu kota mungkin tiba-tiba mengambil tindakan. Apakah situasinya seburuk itu? Chang'in terkejut. Feng Feiyun berkata, mungkin lebih buruk dari yang kamu pikirkan. Jika kita tidak berhati-hati, seluruh dinasti Jin bisa jatuh. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Ekspresi Chang'in penuh amarah saat dia menyatakan, aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama dinasti. Mereka yang bisa menjadi penjaga istana Raja Ilahi harus sangat setia kepada dinasti. Mereka akan hidup dan mati untuk melindungi garis hidup dinasti. Faktanya, Feng Feiyun tidak menyebutkan bahwa klan Feng dari prefektur Grand Selatan juga mungkin akan mengambil tindakan. Lagi pula, dia adalah anggota Feng sekarang. Tiga Markuise menyuruhku membawa pesan kepada yang mulia. Mereka ingin tahu siapa yang ingin kamu dukung sebagai kaisar Jin berikutnya. Feng Feiyun memiliki kilatan bijak di matanya, katakan pada mereka bahwa aku akan memilih seorang kaisar yang berbudiluhur dan berbakat yang dapat membawa dinasti ke puncaknya. Putri Luofu adalah kandidat yang paling cocok di antara para pangeran dan putri. Chang'in sepertinya mengharapkan jawaban ini jadi dia bertanya, kalau begitu, haruskah kita menghubungi kelompok Putri Luofu terlebih dahulu? Tidak sekarang. Kami bersembunyi di bayang-bayang sekarang. Jika kita menghubungi kelompok Putri Luofu, kita akan ketahuan dan memperingatkan musuh. Feng Feiyun berkata dengan nada serius. Ku Chang'in mengangguk. Dia semakin merasa bahwa Raja Dewa Muda ini sangat bijaksana. Dia memiliki sisi yang tajam, tetapi dia juga memiliki sisi yang kedap air. Dia sama sekali tidak tampak seperti remaja berusia 18 atau 19 tahun. Ini baru hari kedua putaran pertama kompetisi. Babak pertama akan berlangsung selama 10 hari. Feng Feiyun memiliki 8 hari lagi untuk berkultivasi. Dia harus mencapai level ke-4 sekaligus. Feng Feiyun mengasingkan diri di Toko Baturoh. Di sebuah rumah besar di ibu kota ilahi, ada tujuh istana dan bangunan lain yang padat. Suara keras datang dari salah satu aula, seolah-olah pilar aula telah runtuh. Sialan, dari mana Feng Ergo ini berasal? Jadi bagaimana jika dia penerus iblis? Dia benar-benar menghancurkan aula perjudian yang telah kita operasikan selama lebih dari 2.000 tahun. Bahkan jika dia adalah penerus iblis, dia masih harus mati. Penatua tertinggi klan Si Yue di ibu kota, Si Yue Anluan, meraung. Meski berada di level lengan raksasa dan memiliki hati yang tenang, dia masih geram setelah mendengar berita tentang tempat perjudian yang dikosongkan. Feng Ergo mendapat dukungan dari makhluk iblis yang tiada taranya. Kekuatan jahat makhluk iblis yang tiada taranya adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh Tuan Klan. Seorang tetua berkata, Si Yue Anluan berkata dengan dingin, aula perjudian telah mengumpulkan hampir 500.000 baturoh, tetapi dia mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Bahkan jika aku mati, aku akan mengambilnya kembali. Mengapa keajaiban yang saya suruh Anda kirimkan begitu tidak berguna? Lusinan dari mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun Feng Ergo. Semua tetua di aula tidak bisa berkata apa-apa dan tetap diam. Angin sepoi-sepoi yang harum bertiup dari luar saat sosok anggun muncul. Wajahnya secantik lukisan, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Alisnya melengkung dan tubuhnya montok. Tentu saja, satu-satunya pengecualian adalah dadanya yang rata. Itu adalah Long King Yang. Para tetua di istana mau tidak mau melirik lagi. Keindahan seperti itu jarang terlihat. Kaki Long King Yang tampak seperti diukir dari batu giyok putih. Suaranya seanggun oriole, elder Si Yue, jadi maksudmu aku juga tidak berguna. Matanya berputar-putar, dan ada kelembutan yang tak terlukiskan di dalamnya. Anluan tahu latar belakang kecantikan ini dan kekuatan di belakangnya, jadi dia tersenyum, Nona Long salah paham. Kultifasi Nona Long tidak ada bandingannya di antara generasi muda. Jika bukan karena tipu daya Feng Ergo, dia akan menjadi orang mati sekarang. Anluan dari Si Yue telah menerima berita dari Patriark dan sangat menghormati keindahan ini. Selain itu, kecantikan, ini tidak ingin ada yang memperlakukannya sebagai laki-laki. Itulah sebabnya dia memanggil Long King Yang, Lady Long. Pengaruh Long King Yang di Tianlong sangat besar, bahkan lebih besar dari Si Yue di Jin. Si Yue hanya memiliki hubungan kerja sama dengannya. Tentu saja, cepat atau lambat, aku sendiri yang akan mengalahkannya di panggung pertempuran. Kulit Long King Yang bahkan lebih halus daripada kulit wanita. Wajahnya yang murni memiliki sedikit genit. Dia meletakkan tangannya di bahu Anluan, lembut dan menggoda. Setiap gerakannya sangat elegan. Bahkan wanita yang paling lembut dan cantik pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika dia bisa bersamanya, itu akan lebih menarik daripada bersama wanita cantik. Itu akan menjadi lebih menarik. Si Yue Anluan memandangi wajah cantik di depannya seolah-olah dia sedang melihat peri yang telah jatuh ke dunia fana. Api jahat di tubuhnya tidak bisa ditekan lagi. Dia menekan reaksi tubuhnya dan berkata, kalian semua, pergi. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Nona Long. Orang-orang tua itu mengungkapkan pandangan pengertian dan berjalan keluar dalam barisan. Mereka juga telah mendengar tentang reputasi bejat Long King Yang. Dia berselingkuh dengan banyak pukulan besar di dunia kultifasi dinasti Tianlong, dan jelas bahwa si Yue Anluan juga menarik perhatiannya dan akan segera menjadi tamu kamar tidurnya. Ini adalah pria yang lebih cantik dari gadis tercantuk di Tianlong. Pada saat yang sama, semua pembudidaya di ibu kota sedang mencari penerus iblis. Namun, tuan muda bernama Feng Ergou ini sepertinya telah menguap begitu saja. Feng Ergou telah menjarah aulah perjudian bawah tanah. Kekayaannya seperti tambang abadi yang bergerak. Jika aku bisa membunuhnya dan mengambil hartanya, aku akan segera menjadi orang terkaya di dinasti Jin. Di mana dia bersembunyi. Aku mendengar bahkan seorang guru kebijaksanaan tidak dapat menemukannya. Jangan bilang dia dibunuh oleh tuan di belakang aulah judi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kamu tidak tahu bahwa pada malam runtuhnya istana judi bawah tanah, ada lebih dari 10 ahli tiada taraf yang melindunginya dari belakang? Mereka pasti prajurit maut yang dilatih oleh makhluk iblis yang tak tertandingi untuk melindungi penerusnya. Siapa yang bisa membunuhnya dengan begitu banyak ahli yang melindunginya? Tidak peduli apa, dia pasti akan muncul di babak kedua. Seseorang berkata, saya mendengar seseorang menyerang Namong Hongyan tadi malam, ingin mengambil gaun firibert dan jubah gaibnya. Dengan dua jubah dewa ini, seseorang akan memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa. Cukup bagi seseorang untuk memenangkan pertempuran permaisuri. Banyak orang akan mengambil risiko untuk itu. Namong Hongyan kejam dan telah menyinggung banyak sekte. Di masa lalu, dia meminta Raja Ilahi membantunya dalam kegelapan, jadi tidak ada yang berani membuat masalah di ibu kota ilahi. Sekarang Raja Ilahi sudah mati, apakah itu untuk balas dendam atau untuk keuntungan, semua orang melompat keluar. Dengan marah, Raja Ilahi menghancurkan pavilion putri tersenyum, mengejutkan banyak orang. Sayangnya, dia masih jatuh. Namong Hongyan adalah gadis tercantuk di dunia. Bahkan sampah dari jalan abadi dan jalan sesat mengingininya. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bab 563 Lebih dari 100 ribu keajaiban berkumpul di kota kekaisaran. Genius keluar setiap hari di atas panggung. Mereka yang bisa lolos ke babak berikutnya adalah para genius top yang telah melalui banyak cobaan. Banyak genius mengerikan yang aneh menjadi topik diskusi semua orang, dan penerus pedang iblis adalah salah satunya. Namun, kebanyakan dari mereka berbicara tentang kekayaan setinggi langit di aula perjudian bawah tanah, dan evaluasi kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi. Di antara para genius mengerikan yang muncul, dia hanya bisa berada di atas rata-rata. Pesaing paling populer masih Li Xiaonan, Bei Ming Potian, Dong Fang Jing Sui, dan Pangeran Hong Ye. Bagaimanapun, mereka semua adalah genius sejarah, berdiri di puncak generasi muda. Tentu saja, banyak juga orang yang ingin mengambil rute yang tidak ortodoks dan mengambil Firibert Gaun dan Cloak of Invisibility darinya. Namun, setelah beberapa kali gagal, Hong Yan bersembunyi dan tidak pernah muncul di ibu kota lagi. Dengan jubah itu, tidak ada yang bisa menemukannya selama dia tidak menunjukkan dirinya. Bengkel batu roh dari pengawal praetorian Sungai Ilahi seperti halaman yang ditinggalkan. Di dalam, ada beberapa tembok bobrok yang tingginya lebih dari 10 meter. Saat para pekerja berjalan melewati dinding bobrok, mereka akan menghilang dalam sekejap, seolah-olah ada pintu tak terlihat di dinding yang menyedot mereka. Selama beberapa hari terakhir, jumlah pekerja di toko batu roh meningkat. Banyak dari mereka datang dari jauh, dan mereka semua adalah pekerja yang baru direkrut. Kecemerlangan hitam melintas langsung di dinding yang rusak. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berjubah hitam berdiri dengan bangga di bagian dinding yang rusak. Fitur wajahnya berbeda, dan alisnya seperti pedang. Di bawah wajahnya yang serius dan dingin, ada sedikit sinar matahari. Aku akhirnya mencapai mandat surga tingkat keempat setelah sembilan hari pelatihan terisolasi. Feng Feiyun berteriak, bawakan aku pedang. Sinar hitam terbang keluar dari salah satu gubuk batu. Pedang itu berlumuran darah dan memancarkan energi yang mengerikan. Ini adalah pedang roh pembunuh yang bisa melahap darah manusia. Feng Feiyun membuka telapak tangannya dan berubah menjadi segel raksasa untuk menangkap pedang itu. Pedang itu bergetar hebat seperti naga banjir liar. Feng Feiyun dengan paksa menekannya dan menebas ke arah pondok batu. Awan berapi-api terbang dengan puluhan burung Phoenix merah. Panjangnya lebih dari 10 meter dan memiliki paru sepanjang satu kaki. Cakar mereka setajam tombak dan bersisik. Bulu mereka semerah darah dan dilalap api. Mereka terkondensasi dari energi pedang dan membawa aura iblis. Mereka tampak seperti burung Phoenix kuno yang baru saja bangun dan terbang melintasi langit. Ledakan. Di dalam rumah batu, seorang tetua bergegas keluar, memegang botol di tangannya. Janggut putihnya sepanjang tiga kaki seperti kabel perak dan botol di tangannya melebar hingga setinggi 100 meter, tampak seperti pagoda emas. Energi pedang bertabrakan dengan botol dan keduanya hancur. Rambut putih lelaki tua itu berkibar tertiup angin saat dia bersujud di tanah. Selamat, Raja Ilahi, kultivasi Anda telah mencapai tingkat berikutnya. Penatua Mo, bangun. Feng Feiyun menyingkirkan pedangnya dan memberi isyarat agar lelaki tua itu bangkit. Elder Mo adalah orang yang bertanggung jawab atas senjata di Divine River Guard. Feng Feiyun memiliki pedang ini di tangannya karena kompetisi pengantin pria. Ini adalah pedang artefak roh kelas satu. Pertarungan itu menarik perhatian staff di toko batu roh. Namun, mereka hanya meliriknya dengan santai sebelum menarik pandangan mereka dan melanjutkan urusan mereka sendiri. Setelah sembilan hari pengasingan, Feng Feiyun berhasil menyempurnakan dua pilsum-sum surgawi dan mencapai tingkat keempat. Semangat, energi, dan jiwanya tumbuh dengan selisih yang besar. Dia seperti naga yang bersembunyi di kolam yang dalam, siap terbang ke langit pada kesempatan pertama. Sayangnya, miriat bis fisik masih belum mencapai penyelesaian akhir. Pada tingkat keempat, Feng Feiyun mencoba mengolah fisiknya lagi. Namun, setelah memurnikan 9.998 jiwa binatang buas, dia mengalami hambatan lagi. Dia tidak bisa mengumpulkan 10.000 apapun yang terjadi. 10.000 adalah angka yang ekstrim, seperti bagaimana kaisar disebut Long Life, Eternal Youth, Eternal Youth, dan Eternal Youth. Semua ini mewakili kekuatan mengerikan dari kata 10.000. Seberapa sulit untuk mencapai angka ekstrim ini? Apakah aku benar-benar harus mengolah tulang Phoenix pertama untuk mencapai miriat bis fisik? Immortal Phoenix fisik Feng Feiyun dibagi menjadi dua tahap. Tahap transformasi darah telah selesai sejak lama tetapi tahap penyempurnaan tulang masih belum berkembang. Bagaimanapun, ini adalah tubuh manusia. Mengolah tulang Phoenix dalam tubuh manusia 10 kali, tidak, 100 kali lebih sulit daripada mengolah Phoenix. Apalagi tulang Phoenix pertama adalah jantung, juga dikenal sebagai tulang jantung. Hati manusia terbuat dari daging, jadi bagaimana bisa diolah menjadi tulang? Ada yang salah, ada yang salah, Ning Suai berlari ke toko batu roh sambil mengenakan celana dalam merah dan sepasang sandal jerami. Dia membawa helm Buddha kulit besar. Suara mendesing. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti di depannya dan bertanya, apa yang terjadi? Ning Suai terengah-engah. Setelah melihat Feng Feiyun, dia menjadi gembira dan berkata, Feng Feiyun, kamu akhirnya keluar. Apa yang sedang terjadi? Ning Suai perlahan menjelaskan, putaran pertama kompetisi berakhir kemarin dan semua 100 keajaiban lahir. Yang mulia, sebagai kakak putri Luofo, mengundang mereka ke pavilion kecantikan tertinggi untuk jamuan makan. Apa yang salah dengan itu? Feng Feiyun bertanya. Ning Suai menjawab, tentu saja tidak ada yang salah dengan itu, tetapi hari ini, setelah semua orang berkumpul di pavilion kecantikan tertinggi, ada seseorang yang ingin mempersulit Nona Namong. Dia mengklaim bahwa Nona Namong membunuh paman bela dirinya dan mencuri roh harta karun. Dia ingin Nona Namong mengembalikannya. Tepat setelah itu, orang lain mempersulitnya, mengklaim bahwa dia mencuri teknik tertinggi klan. Feng Feiyun berkata, orang-orang ini benar-benar lucu. Mereka jelas ingin mencuri Firibert Gaun dan Cloak of Invisibility Hongyan, namun mereka ingin menuduhnya tentang hal lain. Jika Hongyan menginginkan harta tertentu, dia hanya perlu mengulurkan tangannya, dan seseorang akan bergegas mengirimkannya kepadanya. Aku tahu, tetapi orang-orang ini tidak mau menyerah. Mereka tidak dapat menemukan Nona Namong, jadi mereka melampiaskannya pada Sue Wu dan Yu Chan untuk memaksa Nona Namong menunjukkan dirinya. Ning Suai berkata, saya kehabisan akal, jadi saya kembali untuk meminta bala bantuan. Jika Anda tidak keluar, saya akan meminta beberapa senior dari penjaga sungai ilahi untuk mengambil alih. Feng Feiyun memperhatikan lencana yang tergantung di pinggang Ning Suai. Ini adalah lencana untuk putaran kedua kompetisi, jadi dia bertanya dengan heran, kamu benar-benar berhasil melewati putaran pertama juga. Tentu saja, jika saya tidak berhasil melewati babak pertama, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk memasuki pavilion kecantikan tertinggi. Ning Suai dengan bangga berkata, Feiyun mengambil pesanan di pinggangnya. Benar saja, nama Ning Suai terukir di atasnya. Dia meletakkannya setelah memastikan bahwa pria itu tidak mencurinya. Pencuri ini cukup ahli dalam penyembunyian. Saya bisa melewati babak pertama berkat dua pil roh esensi surgawi Anda. Mereka membantu saya menembus level dan meningkatkan basis kultivasi saya. Saya telah kehilangan hitungan berapa banyak wanita cantik yang jatuh cinta pada saya. Hei, bisakah tidakkah kamu biarkan aku menyelesaikannya? Kemana kamu pergi? Bi Ning Suai memanggil. Pavilion kecantikan tertinggi. Feng Feiyun mengenakan topi hitamnya dan memeluk pedang hitamnya. Dia melangkah maju dan terbang ke langit. Mereka sangat mendominasi, apakah kamu yakin tidak ingin membawa beberapa orang lagi? Sial, Ning Suai mengenakan helmnya dan mengejarnya. Hari ini, ada lautan manusia di luar Supreme Beauty. Banyak pembudidaya telah berkumpul, dan mayoritas dari mereka adalah pembudidaya wanita. Adegan aneh ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini karena keajaiban terbaik dari generasi muda berkumpul di sini hari ini. Keajaiban ini adalah penguasa masa depan dinasti Jin. Seratus tahun kemudian, mereka akan menjadi master dari klan besar, master sekte dari sekte abadi, penguasa gua dari gua mayat, grandmaster dari jalan sesat, dan bahkan kaisar dari dinasti. Ini benar-benar pertemuan puncak. Itu belum pernah terlihat sejak awal waktu, dan akan sangat sulit untuk melihat peristiwa sebesar itu lagi di masa depan. Jenius mengerikan berkumpul dan raja turun. Seolah-olah seluruh dunia berkumpul di sini. Sebuah keributan muncul, penerus iblis dan Buddha berkepala besar ada di sini bersama. Dari seratus keajaiban yang berlalu, lebih dari sepuluh di antaranya memiliki identitas misterius. Di antara mereka, pewaris pedang iblis dan Buddha berkepala besar ada di antara mereka. Meskipun beberapa orang mengetahui teknik mistik mereka, tidak ada yang tahu identitas mereka yang sebenarnya. Ini terutama berlaku untuk penerus iblis. Dia memiliki pria iblis di belakangnya, menyebabkan master klan lainnya kesulitan bernapas. Manusia iblis yang tak tertandingi sebanding dengan sepuluh ahli tertinggi. Setengah dari sepuluh tidak keluar selama seribu tahun. Beberapa telah meninggalkan dinasti jin sementara yang lain meninggal di hutan belantara. Beberapa yang tersisa jarang muncul di depan dunia dan fokus pada kultivasi untuk mencapai dao surgawi. Jika ada peringkat baru untuk sepuluh besar, pria iblis itu pasti salah satunya. Dengan pendukung yang begitu kuat, tidak ada yang berani menghentikan penerus iblis bahkan jika dia ingin menjelajahi dunia. Pertarungan di aula perjudian bawah tanah telah menunjukkan kekuatan penerus Bewi Ching Swat. Dia seperti dewa yang bisa membunuh dewa dan Buddha yang bisa menghalangi jalannya, mengejutkan banyak orang. Feng Feiyun dan Buddha berkepala besar memasuki pavilion kecantikan tertinggi pada saat yang bersamaan. Meskipun banyak gadis tergila-gila pada mereka, mereka tidak bisa masuk dan hanya bisa menonton dari jauh. Buddha berkepala besar juga sangat misterius. Jangan tertipu oleh perawakannya yang pendek dan kulitnya yang gelap. Dia memiliki persenjataan yang mendominasi sehingga tidak ada yang bisa menyakitinya. Selama pertarungan melawan Raja Muda, Buddha berkepala besar menggunakan teknik yang disebut Stellar Shift dan langsung memindahkan Raja Muda itu keluar panggung. Seorang senior pernah mengatakan bahwa teknik revolving star passage ini adalah teknik yang tercatat dalam hukum Dao. 2000 tahun yang lalu, hukum Dao telah dicuri volume kedelapannya, dan dengan itu, teknik ini hilang. Kitab Suci Dao, catatan pencarian harta karun istana makam, dan Kitab Suci Ulat Sutra Emas adalah tiga kitab suci legendaris dari dinasti Jin, hukum jasa yang paling mendalam dan mendalam. Buddha berkepala besar sebenarnya mempelajari teknik dari Kitab Suci, saya ingin tahu apakah dia memiliki bagian kedelapan dari Kitab Suci atau tidak. Kedatangan penerus pedang iblis dan Buddha berkepala besar tidak hanya membuat para pembudidaya di luar bersemangat, tetapi bahkan beberapa jenius jahat di dalam pavilion kecantikan tertinggi diaduk dengan niat bertarung. Mereka mengintip melalui celah jendela dan menatap dua sosok yang mendekat. Bab 564. Ini pewaris pedang iblis. Seorang pria dengan wajah merah dan kulit merah tersenyum di wajahnya saat dia bermain dengan bola api di telapak tangannya. Suhu yang sangat panas menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi, seolah-olah telah berubah menjadi pusaran api merah yang menguasai pusat ruang ini. Ini adalah monster generasi muda. Dia telah bertarung 72 pertempuran berturut-turut tanpa terkalahkan. Dia sebelumnya telah memasuki beberapa jenis reruntuhan kuno dan memperoleh warisan kuno. Banyak orang memiliki tatapan penuh harapan. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa pewaris telah memperoleh beberapa ratus ribu baturoh. Ini adalah kekayaan yang sebanding dengan tambang abadi. Feng Feiyun tidak pergi ke istana. Dia berdiri di bawah dan dengan dingin berkata, saya mendengar seseorang ingin membuat masalah bagi yang tercantuk di dunia, Namong Hongyan. Jadi bagaimana jika itu, suara arogan datang dari dalam pavilion kecantikan tertinggi. Aku akan mengurus masalahnya, datang padaku. Jangan melampiaskannya pada wanita yang tidak bersalah. Feng Feiyun berdiri di tanah Blue Estone dengan tubuhnya lurus seperti tiang. Dia dengan keras membanting pedangnya ke tanah bersama dengan sarungnya. Ning Suai sedikit khawatir dan berbisik, jangan bertingkah keren. Sisi lain memiliki lebih banyak orang dan mereka semua jenius jahat. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Anda. Tawa mengejek datang dari dalam pavilion seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Salah satu dari mereka berkata, apa hubunganmu dengannya? Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang dia timbulkan? Tidak peduli seberapa besar itu, aku akan mengurusnya untuknya. Kata Feng Feiyun. Yang lain mendengus, kamu pikir pria iblis itu tidak terkalahkan di dunia ini. Kamu ingin menggunakan dia untuk menekan kita. Aku sendiri sudah cukup, aku tidak butuh bantuan orang lain. Kata Feng Feiyun. Kau sendiri yang mengatakannya. Seseorang tertawa. Mereka menunggu Feng Feiyun mengatakan ini. Selama pria iblis itu tidak terlibat, mereka tidak akan ragu untuk menyerang. Pakaian api luan merah dan pedang iblis luan merah satu ditenun dari bulu luan merah sementara yang lainnya adalah teknik kultivasi yang diukir pada tulang iblis luan merah. Beberapa orang menduga bahwa ini adalah asal-usul penerus pedang iblis dan Hongyan. Tentu saja, beberapa orang licik bahkan berpikir bahwa penerus pedang iblis hanya melakukan ini untuk mendapatkan firi bertgaun. Mengambil masalah Hongyan hanyalah sebuah tindakan. Di dalam pavilion kecantikan tertinggi, seratus pemuda jenius tersebar di mana-mana mereka tidak berada di aula yang sama. Di antara mereka, ada istana batu geok emas tiga lantai yang memiliki jenius paling muda. Total ada lebih dari 30 orang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berkultivasi dengan mata tertutup, dan mereka jauh dari yang lain. Mereka yang tidak berkultivasi sedang minum sendiri, dan mereka diam, seolah tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat dan cerdas. Mereka tidak akan pernah ikut campur dalam hal-hal yang seharusnya tidak mereka campur tangan. Di lantai tiga, ada lebih dari 10 wanita berpakaian tipis yang tergantung di atap. Tangan mereka diikat ke belakang dengan kulit ular perak. Mereka pernah menjadi pelacur di pavilion kecantikan tertinggi dan memiliki hubungan yang baik dengan hongyan. Mereka seperti saudara perempuan. Kultivasi mereka disegel, dan ada bekas cambuk di tubuh mereka. Pakaian ringan mereka robek, dan kekuatan cambuknya sangat kejam. Lengan seputih salju mereka hampir patah, dan bekas cambukan begitu dalam hingga tulang di lengan mereka hancur. Ada juga delapan mayat perempuan di tanah, semuanya mati karena jatuh. Selama hongyan tidak muncul, seorang wanita akan jatuh ke kematiannya setiap jam sampai dia muncul. Ning Suai memperhatikan keseriusan situasi dan takut hongyan benar-benar akan muncul, jadi dia pergi ke toko batu roh untuk memberitahu Feng Feiyun. Suai Wu dan Yu Chan juga tergantung di atap. Mereka sudah putus asa karena mereka tahu kepribadian hongyan lebih baik dari orang lain. Dia pasti tidak akan muncul. Dia hanya akan membunuh semua pembudidaya yang menyerang mereka setelah mereka mati. Mereka menjadi bahagia setelah mendengar bahwa seseorang akan datang untuk membantu mereka. Long Se-nya menyesap piala emas. Dialah yang mengundang mereka ke perjamuan ini, tetapi ketika situasi menjadi tidak terkendali, dia menutup mata terhadapnya, seolah-olah itu hanya masalah sepele. Dia meletakkan kembali piala itu di atas meja dan tersenyum, penerus iblis ini cukup licik, bersedia melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan Firibert Gaun. Itu benar. Dia mengolah pedang iblis Firibert, jadi setelah mendapatkan Gaun itu, seni pedangnya akan menjadi lebih kuat. Dia mungkin bisa memenangkan persaingan dan menikahi Putri Luofu. Dia bahkan mungkin menjadi Raja Ilahi yang baru. Tapi, bukankah dia membantu Hongyan? Itulah mengapa dia sangat berbahaya. Dia menggunakan ini untuk memenangkan hati gadis-gadis ini sehingga dia dapat menemukan tempat persembunyian Hongyan dan mengambil Gaun itu. Cek! Cek! Pantas saja dia bisa mencuri ratusan ribu batu roh dari Aula Perjudian. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Orang Munafik. Beberapa pemuda berpakaian bagus mencibir. Mereka semua menginginkan Firibert Gaun dan Kloak of Invisibility dari Namong Hongyan. Mayat di tanah dan wanita yang digantung adalah hasil karya mereka. Setelah mendengar percakapan mereka, kegembiraan di wajah Sue Wu dan Yu Chan menghilang. Hati mereka tenggelam ke dasar. Mereka mengira ini adalah penyelamat mereka, tapi itu adalah anak nakal yang tamak. Itu benar. Siapa yang akan menyinggung para jenius jahat ini tanpa alasan? Sue Wu menghela nafas dalam benaknya. Dia sangat meremehkan penerus iblis. Metodenya bahkan lebih tercela daripada orang-orang ini. Xenya tersenyum, utang darah harus dibayar dengan darah. Ini adalah utang darah Hongyan, jadi semua orang di sini adil dan terhormat. Paling tidak, Anda berani bertanggung jawab atas tindakan Anda, tidak seperti penerus iblis itu. Kata-kata Xenya penuh sanjungan untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan di balik para jenius ini. Feng Feiyun berdiri di luar dan secara alami mendengar setiap kata mereka. Dia mencibir, Yang Mulia, saya tidak berharap Anda begitu pandai memutar balikkan kebenaran. Anda telah kehilangan muka klan kerajaan. Menindas dan membunuh gadis-gadis tak berdosa. Bahkan aku tidak bisa melakukan hal seperti itu, tapi Yang Mulia, kamu telah menjadi orang yang terhormat dan terhormat. Benar-benar luar biasa, mengagumkan. Ning Suai sengaja meninggikan suaranya agar para pembudidaya di luar bisa mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Xenya menjadi gelap, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Feng Ergou, jika kamu tidak mengejar Firibert gaunnya, mengapa kamu membantunya mengatasi semua keluhannya? Bisakah Anda memberi saya alasan? Feng Feiyun merenung sejenak sebelum menjawab, aku menyukainya. Haha, lelucon yang luar biasa. Pernahkah kamu melihat seperti apa dia? Seseorang bertanya. Tidak, kata Feng Feiyun. Ning Suai menatap Feiyun dengan bingung setelah mendengar jawaban ini. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak melihat wajah Hong Yan di hari yang berangin seperti ini? Mungkinkah dia belum tidur dengannya? Dia akan percaya jika itu adalah orang lain yang belum pernah melihat wajahnya, tapi ini adalah Feng Feiyun. Seluruh dunia tahu tentang hubungan mereka, jadi dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Plus, nama panggilan Feng Feiyun adalah Pilar Peluk Sembilan Naga. Dia telah tidur dengan banyak wanita, jadi bagaimana mungkin dia tidak tidur dengan Hong Yan. Ning Suai menatap Feng Feiyun seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia merasa bahwa Feng Feiyun tidak mengatakan yang sebenarnya. Feng Feiyun sepertinya melihat keraguan di matanya dan mengirim pesan telepati, ketika kamu melihat seorang wanita dan hanya ingin tidur dengannya, maka kamu tidak terlalu menyukainya. Kamu hanya ingin memuaskan keinginanmu sendiri. Ketika Anda benar-benar menyukai seorang wanita, bisa melihatnya sudah cukup. Bisa memeluknya adalah hal terindah di dunia. Selama dia tidak memiliki penyakit menular seksual, tidak ada lagi yang bisa dipertimbangkan. Namun, ketika membicarakan perasaan dengan seorang wanita, seseorang harus berhati-hati. Haha, Anda bahkan belum pernah melihat wajahnya, namun Anda berani mengatakan bahwa Anda menyukainya. Siapa yang akan mempercayaimu? Benar-benar munafik. Baik, baik, karena kamu ingin berpura-pura menjadi orang baik, maka kamu harus membayar harganya. Sebuah suara datang dari istana, jika Anda dapat menahan tiga teknik saya, maka kita dapat membicarakan kondisinya. Serangkaian rune emas terkondensasi di atas istana. Nyanyian yang jauh bergema di dunia dan memengaruhi pikiran orang. Rune emas ini jatuh pada Feng Feiyun seperti hujan emas. Setiap rune memiliki berat 1 juta pound dan mampu menghancurkan semua makhluk hidup di area tertentu. Pedang di depan Feng Feiyun secara otomatis terbang dan berubah menjadi sinar hitam. Itu memotong rune emas dan terbang langsung ke istana. Ledakan keras datang dari dalam seolah-olah dua gunung logam bertabrakan. Ledakan. Sebuah sudut istana runtuh. Seorang pemuda berjubah hitam dengan tulang putih menggantung di sekujur tubuhnya terjatuh. Ada beberapa ratus tulang putih yang tergantung di tubuhnya. Beberapa rusak sementara yang lain mengalir dengan darah. Jika itu bukan tulang raksasa, maka itu adalah tulang makhluk roh. Ketangguhan mereka menakutkan. Karena tulang-tulang ini, dia mampu memblokir energi pedang. Itu sebabnya dia tidak mati karena tebasan tadi. Namun, masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Tebasan ini membuatnya dalam kondisi yang menyedihkan. Hanya satu tebasan sudah cukup untuk hampir membunuhnya. Suara mendesing. Pedang hitam itu terbang keluar dari istana dan menebas untuk kedua kalinya. Tebasan ini bahkan lebih ganas seperti awan hitam yang turun dengan seekor burung berapi di dalamnya. Altar tulang. Pria berjubah hitam itu setinggi 3 meter, jenius mandat surga tingkat kelima dari suku Jiang Kuno. Dia mengolah sihir dan menggunakan teknik sihir kuno. Beberapa ratus tulang berterbangan dan memadat menjadi altar seperti kuburan. Ledakan. Pedang hitam itu tak terbendung. Itu langsung menghancurkan altar tulang putih dan menebas tubuh pria berjubah hitam itu, menembus tubuhnya. Meretih. Seekor burung berapi terbang di depan mayatnya dan membakarnya menjadi abu. Pedang hitam itu terbang ke belakang dan menusuk dirinya sendiri di depan Feng Feiyun lagi dengan cahaya hitam yang tak terbendung. Feng Feiyun berkata, apakah menurut Anda saya memiliki kemampuan untuk menangani masalah Namong Hongyan? Bab 565 Mereka yang bisa melewati babak pertama adalah para jenius yang menentang surga yang tidak pernah kalah dalam seratus pertempuran, para jenius yang benar-benar jahat. Namun, salah satunya dengan mudah dibunuh oleh Feng Feiyun hanya dengan dua teknik pedang. Bahkan sihir kuno tidak bisa menghentikan Phoenix Demonic Sword. Tanah dipenuhi dengan tulang raksasa atau makhluk roh seribu tahun. Beberapa dari mereka dihancurkan oleh energi pedang dengan untayan energi tulang putih merembes keluar darinya. Tulang orang biasa akan dihancurkan menjadi bubuk oleh energi pedang. Hanya tulang raksasa yang sekuat ini. Ning Suai tidak menahan diri dan mengambil ratusan tulang di tanah. Ini adalah tulang pemorbanan jiang kuno dan mengandung energi sihir. Jika dia menjualnya kepada orang bijak yang mempelajari ilmu sihir, mereka akan mendapatkan harga yang tinggi. Membunuh seorang jenius jahat hanya dengan dua pedang mengejutkan semua orang. Di dalam kecantikan tertinggi, beberapa keajaiban yang sedang berkultivasi membuka mata mereka. Mata mereka bersinar dengan cahaya terang yang bisa melihat menembus dinding untuk menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Long Qingyang sedang duduk di lantai dua istana, sangat dekat dengan Si Yue Lanshan. Keduanya berpegangan tangan, cukup intim. Lidah Lanshan dipotong oleh Long Chang Yue. Pakar dari klan Si Yue meminta murid pertama Grand Tutor untuk memasangnya kembali. Namun, ada tali tambahan di lidahnya, tanda rasa malu abadi. Baru beberapa hari tapi kultivasi Feng Ergou sudah tiga kali lipat. Lanshan memegang tangan Qingyang dan berbisik di telinganya. Meskipun Si Yue Lanshan adalah seorang jenius sejarah dengan kemauan yang kuat, dia tidak bisa menahan persona Long Qingyang. Ia menjadi tamu kedua setelah pamannya. Dia jatuh cinta dengan Qingyang dengan sangat cepat. Setelah hanya satu perjalanan ke Southern Sky, dia benar-benar terpikat oleh persona Qingyang, tidak mampu melepaskan diri. Mata Qingyang secantik mutiara dengan bulu mata halus. Dia dengan lembut bertanya, jadi, apakah kamu lebih kuat atau dia lebih kuat? Ekspresi Lanshan menjadi agak canggung, bakatku lebih baik darinya, melampaui dia hanya masalah waktu. Lalu apa lagi yang harus dikatakan? Jika kamu bukan tandingannya, mengapa aku harus mengikutimu? Qingyang mendorong tangannya dan melayang seperti pohon willow. Qingyang, mata Si Yue Lanshan penuh ketakutan seperti gadis terlantar. Dia mengejar Long Qingyang tetapi terpesona oleh gelombang lengan baju Qingyang. Kepalanya berdarah saat dia jatuh ke tanah. Long Qingyang menghilang dari mata putus asa Si Yue Lanshan. Kepergiannya tegas dan tanpa sedikitpun rasa enggan untuk pergi. Swash! Feng Feiyun mendarat di deobservasi di lantai dua istana dan memandangi Si Yue Lanshan yang sedih yang menangis di tanah. Seorang pria yang kalah dari seorang wanita disebut mabuk cinta. Seorang pria yang kalah dari seorang pria disebut idiot. Feng Feiyun tidak memandangnya lagi. Gunung Si Yue telah dihancurkan sepenuhnya oleh Long Qingyang. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius sejarah? Mulai sekarang, dia akan jatuh dari kasih karunia dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing di jalan. Bang! Jubah hitam Feng Feiyun berkibar seperti bendera saat dia menghancurkan dinding setebal tiga kaki dengan satu telapak tangan. Dia melangkah ke istana dengan aura yang menindas. Di dalam aula, setengah dari 30 lebih jenius tertinggi menatap tajam padanya, sementara separuh lainnya masih bermeditasi atau minum anggur, tampak sangat acuh-ta'acuh. Berdiri di koridor batu emas yang digantung di tengah istana, sekelilingnya dipenuhi dengan asap spiritual yang mengepul. Asap spiritual mengepul dari kolam teratai di lantai pertama istana giyok emas, membuat istana besar ini terlihat seperti negeri dongeng. Selusin wanita muda tergantung di balok emas. Budidaya mereka tidak tinggi untuk memulai, dan dengan budidaya mereka disegel, mereka tidak jauh lebih baik dari wanita biasa. Jika mereka jatuh dari atas, mereka akan jatuh sampai mati. Yang paling penting adalah proses jatuh ke kematian mereka membuat orang-orang ini, yang biasanya memetik senar sitar dan bernyanyi dan menari dengan anggun, menjadi sangat ketakutan. Di bawah ini adalah mayat beberapa gadis muda. Tubuh mereka ringan dan lembut dengan semua tulang mereka patah. Siapa yang tahu berapa banyak rasa sakit dan teror yang harus mereka tanggung sebelum mati. Satwa, Ning Suai juga bergegas masuk dan melihat pemandangan yang menyedihkan ini. Dia pergi untuk mengundang Feng Feiyun secepat yang dia bisa, tapi dia masih terlambat satu langkah, mengakibatkan tragedi ini. Ekspresi Feng Feiyun juga tidak bagus. Dia pernah melihat beberapa gadis ini sebelumnya di pavilion kecantikan tertinggi. Mereka secara pribadi menghangatkan teh, memainkan musik, dan melukis-lukisan untuknya. Tapi sekarang, mereka telah berubah menjadi mayat dingin. Kamu hanya bisa menyalahkan Namong Hongyan. Dia membunuh paman tuanku dan mencuri salah satu harta sekte kami. Jika dia tidak mengembalikannya, para wanita ini akan terlibat. Kematian sudah menjadi hukuman paling ringan bagi mereka, kata seorang pria tampan dalam baju besi putih dengan dingin. Di sebelahnya adalah gadis lain dengan baju besi yang sama. Matanya berbinar seperti bintang-bintang dan rambut panjangnya tergerai seperti air terjun. Dia secantik seorang gadis dari lukisan. Dia berkata, paman saya meninggal dengan kematian yang mengerikan. Matanya dicungkil dan kulitnya terkelupas. Tubuhnya ditusu penuh dengan jarum besi dan dipaku ke pohon elem tua. Tubuhnya dibakar dan berubah menjadi abu bersama dengan pohon. Ketika kakak laki-laki saya dan saya menemukannya, kulitnya masih terikat di pohon, berkibar tertiup angin. Bahkan sekarang, aku tidak bisa melupakan adegan berdarah itu. Ini adalah dua penerus dari sebuah rumah abadi kuno. Tempat ini belum pernah berhubungan dengan dunia luar selama hampir seribu tahun. Dulu kekuatan yang sebanding dengan empat klan besar. Longsenya ingin meminjam kekuatan rumah abadi ini, jadi dia membiarkan gadis ini memasuki pavilion kecantikan tertinggi. Kalau tidak, bahkan dengan kultifasinya yang mengerikan, dia tidak akan bisa memasuki tempat di mana para pahlawan berkumpul. Sue Wu mencibir, bah, pamanmu yang mendambakan kecantikanku dan ingin menyakitiku. Itu sebabnya aku membunuhnya. Mengambil harta itu hanyalah masalah kenyamanan. Berapa banyak orang di sini yang belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Huff, paman saya telah berkultifasi selama lebih dari enam ratus tahun dan mencapai alam raksasa. Jika Namong Hongyan tidak merayunya, bagaimana dia bisa membunuhnya? Balas gadis itu. Sue Wu batuk darah dan mencibir, kakakku butuh rayuan. Dia hanya perlu melepas cadarnya dan belum lagi raksasa, bahkan makhluk tercerahkan akan berlutut di tanah dan bersujud padanya. Sayangnya, tidak ada pria di dunia ini yang pernah melihat wajahnya. Meski bercadar, banyak orang yang rela bersujud di depannya dan menjadi budaknya. Tapi kakak saya tidak suka salah satu dari mereka. Kamu berani menghina pamanku. Kamu pengadilan kematian. Sebuah cahaya putih melintas di tangan gadis itu. Cambuk setipis sehelai rambut muncul, membentang sejauh seratus meter. Dia mengayunkannya seperti sambaran petir. Sue Wu tahu seberapa kuat cambuk ini. Sepertinya bisa menyerang jiwa seseorang, jadi dia menggertakan giginya dan menutup matanya. Namun, rasa sakit yang dia harapkan tidak datang. Dia membuka matanya dan melihat penerus iblis itu memegang cambuk di tangannya. Jadi bagaimana jika kamu adalah penerus iblis? Membantu Namong Hongyan sama dengan menjadi musuh dunia. Pria berbaju zirah putih dan gadis itu bertindak pada saat yang sama, masing-masing mengeluarkan artefak roh. Mereka tahu betapa kuatnya Feng Fei Yun dan tidak berani ceroboh. Mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menekan Feng Fei Yun. Fei Yun menghunus pedangnya dan melepaskan api yang menyilaukan. Dia mengirim mereka terbang bersama dengan harta roh mereka. Armor diok putih mereka dengan ukiran rune di atasnya retak dan mengeluarkan suara retakan. Ledakan, ledakan. Dua suara runtuh lagi muncul. Dua lubang raksasa lainnya muncul di istana di istana diok emas. Dua murid imortal mansion jatuh dan mendarat di halaman batu hijau di luar. Setidaknya tiga tulang di masing-masing tubuh mereka patah dan darah merembes dari celah di antara gigi mereka. Satu tebasan sudah cukup untuk menerbangkan dua jenius tertinggi. Mereka berdiri di luar istana giyok emas dalam keadaan menyesal, tidak berani melangkah masuk lagi. Penerus iblis itu terlalu kuat, jauh di luar imajinasi mereka. Feng Fei Yun meletakkan selusin atau lebih pelacur di balok emas. Pelacur ini sangat meremehkan Feng Fei Yun dan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, berpikir bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Feng Fei Yun diam-diam mengirim pesan telepati ke Sue Wu, memberitahukan identitas aslinya. Sue Wu adalah satu-satunya wanita yang tahu bahwa Feng Fei Yun masih hidup. Setelah mendengar pesan Feng Fei Yun, matanya berbinar seperti bintang. Jadi yang disebut penerus iblis sebenarnya adalah Feng Fei Yun. Dia lega. Kalian semua, pergi bersamaku sekarang, kata Feng Fei Yun. Gadis-gadis yang tidak mengetahui kebenaran secara alami mengkhawatirkan Feng Fei Yun, takut dia akan menjual mereka. Mata Sue Wu berputar. Dia tahu bahwa Feng Fei Yun menyembunyikan identitasnya, jadi dia tidak ingin mengungkapkannya, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Jika keturunan bajingan ini berani melakukan apa saja pada kita, Suster Hong Yan tidak akan membiarkannya pergi. Dia akan buat dia berharap dia mati. Feng Fei Yun menyeringai. Dia tahu bahwa kata-kata Sue Wu memiliki arti ganda, jadi dia hanya tersenyum. Gadis-gadis ini semua memperlakukan Sue Wu sebagai pemimpin mereka, jadi mereka secara alami mematuhi perintahnya. Tepat ketika Feng Fei Yun hendak pergi dengan para pelacur, seorang pria menunggang rusak merah dengan pedang setinggi gunung di punggungnya sudah menunggu mereka. Potian membelai kepala rusak seolah sedang membelai kekasihnya, datang sendirian ke sarang naga, keberanianmu patut dipuji, tapi, apakah kamu benar-benar ingin pergi dengan begitu mudah? Ini adalah tekanan yang sangat besar bahkan lebih besar dari berat sebuah gunung. Feng Fei Yun dengan tenang tersenyum, jadi itu Beiming Potian. Heavy Sword Dao Anda telah mencapai tingkat Lightness in Heaviness. Sayangnya, ini baru permulaan. Begitu Anda mencapai Lightness in Heaviness, maka Anda akan memiliki sedikit pencapaian dalam Dao Pedang. Penglihatan Feng Fei Yun bahkan lebih tajam setelah mencapai tingkat keempat. Dia bisa melihat level Potian hanya dengan pandangan sekilas. Sedikit menarik. Potian berkata, dia membunuh seorang jenius dari klan saya dan mengambil hukum jasa kami yang menentukan seni ilahi mendalam utara. Apakah Anda ingin bertanggung jawab untuk ini? Bisakah kamu mengatasinya? Feng Fei Yun juga tahu tentang ini. Selain itu, dia memberikan hukum jasa dan batu pembatas kepada Feng Fei Yun sebagai hadiah. Sayangnya, Feng Fei Yun tidak peduli dengan merit law ini dan memberikannya kepada Long Chang Yue. Siapa yang tahu apakah dia telah mengolahnya atau tidak? Feng Fei Yun menyuruh Ning Suai pergi bersama Sue Wu dan gadis-gadis lain. Dia menunggu sampai mereka meninggalkan pavilion sebelum berkata, tentu saja saya bisa. Saya akan bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Berapapun utangnya, aku, Yi, akan membayarnya. Jika ada yang ingin bertarung, saya akan bertarung sampai nafas terakhir atau setetes darah. Selama aku masih berdiri, temui aku. Jangan ganggu dia. Jika ada yang berani membuat masalah untuknya, saya akan memastikan bahwa mereka bahkan tidak memiliki setetes darah pun. Bab 566 Itu adalah rusa merah raksasa dengan darah mengalir di bulunya. Kedua tanduk di kepalanya menjulang seperti dua gunung besi hitam tajam. Tunggangan Beiming Potian, Crimson Deer, adalah binatang roh kuno dengan kekuatan untuk membawa gunung. Itu telah dibudidayakan selama 900 tahun dan Potian telah memberinya makan rumput, jadi kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada binatang buas biasa. Tunggangannya yang satu ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bisa merobohkan puncak gunung setinggi seribu meter hanya dengan satu kepala. Kultifator biasa yang berdiri di depan Beiming Potian akan kewalahan oleh Aura Cilu. Sementara itu, Feng Feiyun berdiri di sana dengan pedangnya dan berhadapan dengan Potian dan Cilu. Tidak peduli seberapa kuat aura mereka, mereka tidak bisa membuatnya mundur setengah langkah. Beberapa jenius lagi membuka mata mereka. Mereka tidak melihat Feng Feiyun, tetapi pada Potian. Lagi pula, hanya dua atau tiga orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal ketenaran. Dia juga salah satu pesaing paling populer di kompetisi ini. Penerus Iblis itu memang kuat untuk bisa mengalahkan dua monster dari Istana Abadi dengan satu tebasan. Dia bisa berada di peringkat sepuluh besar, tapi masih ada jarak antara dia dan Potian. Kultifasi Potian sudah cukup untuk melawan tembakan besar dari generasi sebelumnya. Dia praktis tak terkalahkan di antara generasi muda. Para pembudidaya di luar pavilion kecantikan tertinggi juga bersemangat. Beiming Potian selalu menjadi idola para pembudidaya muda, eksistensi legendaris di kalangan generasi muda. Banyak orang melihatnya sebagai tujuan mereka. Berdengung. Pedang seukuran gunung di punggung Potian bergetar hebat dan mengeluarkan suara retak. Pedang ini pasti lebih berat dari gunung. Itu bukan hanya senjata Potian, itu juga alat baginya untuk berlatih kapan saja. Pedang yang berat itu tiba-tiba tenggelam dan mendarat di tanah, segera menghancurkan lubang besar di tanah. Lempengan batu retak dan tenggelam ke bawah. Tiba-tiba, Beiming Potian mengangkat pedang berat itu dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan ganas saat dia menebas ke depan. Tidak ada yang mewah tentang itu. Itu adalah pedang dengan kekuatan murni, sederhana dan tanpa hiasan. Menghadapi pedang yang begitu ganas, Feng Feiyun tidak mengelak. Dia seperti semut kecil yang bisa dengan mudah dihancurkan. Sangat sedikit yang bisa menerima tebasan dari Beiming Potian. Bahkan Dongfang Jing Sui dan Li Xiaonan tidak akan berani mengambilnya secara langsung. Aku yakin penerus iblis itu akan terluka parah. Dilihat dari aura pedang ini, bukan hanya luka parah. Bukan tidak mungkin tubuhnya direduksi menjadi bubur berdarah. Pedang besi besar itu memiliki diameter beberapa puluh meter. Itu tidak memiliki ujung yang tajam, tapi pedang seperti itu masih bisa membunuh orang bahkan tanpa ujung yang tajam. Tidak hanya Feng Feiyun tidak mengelak, dia bahkan tidak mengeluarkan pedangnya. Dia mengulurkan tangan dengan satu tangan dan mengambil posisi yang aneh, seolah-olah dia menopang langit dengan tangan kosong. Dia menggunakan telapak tangannya untuk menghentikan tebasan yang menghancurkan bumi ini. Ledakan. Feng Feiyun memegang pedang raksasa di telapak tangannya, menyebabkannya bergetar hebat. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga rahang semua orang jatuh ke tanah. Bahkan para jenius jahat dari pavilion kecantikan tertinggi berdiri dan membanting meja. Ini di luar pemahaman mereka. Tebasan potian sangat ganas. Bahkan raksasa setengah langkah akan patah tulang punggungnya jika dia mencoba menghentikannya dengan tangan kosong. Mungkin, semua tulangnya akan berubah menjadi debu. Namun, pewaris pedang iblis menggunakan lengannya untuk menangkap pedang itu. Mungkinkah lengannya ditempa dari batu suci? Apakah tulang punggungnya terbuat dari tulang dewa naga? Feng Feiyun mengolah immortal phoenix fisik dan miriat bis fisik. Dia juga memurnikan tulang belakang yama dan menggunakan darah phoenix untuk memurnikan tulangnya. Fisiknya berada di luar imajinasi mereka. Meskipun agak berisiko menghentikan tebasan ini, itu bukan tidak mungkin. Po Tian meletakkan kembali pedang berat itu di punggungnya dengan ekspresi serius. Sebelumnya, dia melihat beberapa ribu jiwa binatang di sekitar penerusnya. Mereka melintas sejenak dan berubah menjadi dunia yang sunyi. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukan ini, dan itu adalah Feng Feiyun. Apakah saya melihat sesuatu? Po Tian menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi bingung, kamu adalah salah satu ahli top generasi muda. Namun, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku dalam tebasan itu. Hanya karena kamu bisa menghentikannya bukan berarti kamu bisa menghentikan pedangku yang berat. Aku juga tidak menggunakan kekuatan penuhku, kata Feng Feiyun. Pedang berat juga bukan serangan terkuatku. Jika kamu ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya, kita akan bertemu di panggung besok. Po Tian percaya diri seperti Raja Surgawi yang tak terkalahkan. Kamu tidak ingin bertarung, Feng Feiyun bertanya. Jika kamu cukup kuat, maka secara alami kita akan bertemu selama kompetisi. Po Tian menyipitkan matanya, aku yakin aku akan bisa memaksamu untuk menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Feiyun menghela nafas dalam pikirannya. Sepertinya dia mulai mencurigai identitasku. Mustahil untuk bersembunyi saat bertarung melawan ahli setingkat Po Tian. Hanya satu pertukaran sudah cukup untuk mengungkapkan cacat. Dalam pertarungan nyata, Po Tian akan dapat melihat melalui penyamarannya dalam seratus gerakan. Setelah Feng Feiyun pergi, tanah tempat dia berdiri sebelumnya mulai retak. Beberapa saat kemudian, meledak dengan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Ini adalah hasil dari Feng Feiyun menggunakan tubuhnya untuk menarik tebasan Po Tian ke tanah. Kekuatan mengerikan ini dilepaskan pada saat ini. Sial, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kamu bisa menerima tebasan Po Tian secara langsung. Ning Suai menatap Feng Feiyun seolah-olah dia adalah monster. Po Tian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Feng Feiyun berjalan ke Sue Wu dan bertanya, katakan yang sebenarnya, apakah Hong Yan sudah meninggalkan ibu kota? Sue Wu menunduk dan tidak menjawab. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah memberitahu Feiyun jawabannya. Kemana dia pergi? Apa yang dia rencanakan? Feng Feiyun terus bertanya. Sue Wu menjawab setelah hening beberapa saat, kakak berkata bahwa dia akan menunggumu di Iron Mountain. Dia berharap kamu akan menepati janjimu saat itu. Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya karena dia tidak menjawab. Dia membawa mereka ke istana rahasia penjaga sungai ilahi dan mengatur beberapa penjaga untuk mengawal mereka keluar dari ibu kota pada hari yang sama. Menurut laporan dari beberapa hari terakhir, ibu kota berada dalam arus bawah yang bergejolak. Kekuatan kompetitif sibuk membuat persiapan sementara yang tidak kompetitif merasakan bahaya sebelumnya dan meninggalkan ibu kota secara berkelompok. Semuanya dilakukan dalam kegelapan, hanya atasan yang terlibat yang tahu apa yang akan terjadi. Penggarap tingkat rendah merasa bahwa ibu kota masih damai dan tidak akan ada kekacauan dengan Kaisar Jin yang mengawasinya. Kucangin datang untuk melapor kepada Feng Feiyun, gadis-gadis dari kecantikan tertinggi telah dikawal keluar dari ibu kota oleh penjaga sungai ilahi. Mereka benar-benar aman. Feng Feiyun duduk di kursi yang terbuat dari kayu cendana dengan lampu di atas meja perunggu. Cahaya itu ditutupi oleh glasir kristal sehingga terasa dingin, bukan hangat. Feng Feiyun memiliki gulungan batu giok dengan semua gerakan baru-baru ini dari kekuatan teratas di ibu kota. Feng Feiyun telah peta sepanjang 3 meter di atas meja. Setiap kali dia mencapai titik kritis, dia akan memasang bendera merah kecil di atasnya. Ini adalah peta ibu kota. Ada bangunan, jalan, formasi, jalan masuk, gerbang, istana rahasia, garnison. Orang biasa akan merasa pusing setelah satu menit membaca ini, tetapi Feng Feiyun telah mempelajarinya selama enam jam. Jenggot putih kucangin menyentuh tanah saat dia diam-diam menunggu di depan meja perunggu. Kerubah tua Beiming Mosou itu sebenarnya memiliki kekuatan ibu kota. Terlebih lagi, dia telah mengirim mereka sejak tiga hari yang lalu. Mata Feng Feiyun menyipit. Changin berkata, tidak mungkin, intelijen tidak menunjukkannya sama sekali. Pasukan klan Beiming sendiri tidak secara jelas mengirim pasukan mereka sendiri. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, rubah tua itu sangat pintar dan memiliki pemahaman yang baik tentang gambaran besarnya. Orang biasa tidak dapat melihat melalui rencananya, mereka bahkan mungkin tidak tahu apa yang dia rencanakan. Feng Feiyun mengeluarkan lima bendera merah dan menempatkannya di lima lokasi berbeda di peta. Rencana Mosou menjadi jelas, membentuk setengah lingkaran di sekitar ibu kota dengan aura pembunuh yang mirip dengan sekelompok naga yang melahap langit. Setelah lima bendera merah kecil jatuh, Kuchangin juga melihat petunjuknya, dan sepasang matanya yang tua mekar dengan semangat juang, pelayan tua ini akan mengatur agar orang-orang menghadapinya. Tidak dibutuhkan, seseorang telah mengetahui rencana Mosou, kata Feng Feiyun. Siapa? Feng Feiyun memegang bendera merah dengan dua jari dan meletakkannya di danau naga. Changin membaca, Yin Go. Feng Feiyun menganggup dan merenung, Mosou berani mengerahkan pasukan seperti ini untuk mengepung ibu kota. Apakah Kaisar Jin meninggalkan ibu kota tiga hari yang lalu dan memasuki tanah suci kerajaan? Itu tidak mungkin. Bahkan jika Kaisar ingin berlatih, dia harus menunggu sampai kompetisi usai. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, ketika saya keluar dari pengasingan, saya merasa bahwa pemeliharaan ibu kota telah sedikit melemah. Saya tidak memperhatikan pada saat itu, tetapi sekarang saya memikirkannya, Kaisar mungkin tidak di ibu kota lagi. Putri Mosou adalah salah satu dari empat permaisuri ilahi, jadi dia akan menjadi orang pertama yang tahu jika Kaisar benar-benar meninggalkan ibu kota. Jika Kaisar benar-benar pergi, maka dia pasti meninggalkan dekrit ke Kaisaran. Jika itu masalahnya, lalu siapa yang mengendalikannya? Dia harus mempercayai intuisinya dan tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Fei Yun sekali lagi mengerahkan pasukannya dan menulis tujuh surat rahasia berturut-turut. Dia menyerahkannya kepada Kuchang Yin dan mengirimnya semalaman. Besok adalah putaran kedua kompetisi, pertarungan sejati antara para elit. Fei Yun meletakkan peta di atas meja sebelum meletakkannya kembali di rak buku. Dia berbalik dan tiba-tiba membeku. Ada secangkir teh panas di atas meja dengan aroma manis dan kepulan asap putih yang samar. Pintunya tertutup, tidak ada yang membukanya sebelumnya. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk berbalik, ada secangkir teh di atas meja. Ini cukup aneh. Feng Fei Yun memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia duduk dan menyesapnya sebelum menutup matanya. Secangkir teh ini adalah bukti bahwa dia pernah kesini. Bab 567. Putaran kedua kompetisi akan berlangsung di Kota Kekaisaran. Tiga direktur dan sembilan menteri secara pribadi akan datang untuk memimpin acara ini. Jumlah orang yang bisa memasuki Kota Kekaisaran untuk menyaksikan pertempuran terbatas. Hanya pembudidaya yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu dan status yang cukup tinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki Kota Kekaisaran. Itu masih dibagi menjadi 10 platform, dan pertempuran akan dilakukan berpasangan. Pemenang akan maju ke babak berikutnya, dan yang kalah akan tersingkir. Ini adalah pertarungan sejati di puncak. Bahkan Kaisar Jin dan keempat permaisuri ilahi akan datang. Putri Luofu sendiri akan memeriksa 10 tahap untuk memilih suaminya. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga Kekaisaran. Selain itu, dia juga memilih pengantin pria untuknya. Jenius yang menarik perhatiannya akan menerima perlakuan khusus untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain. Apakah menurutmu Kaisar Jin akan muncul hari ini? Ning Suai bertanya. Baik Feng Feiyun dan Ning Suai memasuki Kota Kekaisaran pada saat bersamaan. Mereka beristirahat di kamar samping dengan pelayan menunggu mereka. Ada keajaiban lain di ruangan itu, tetapi kebanyakan dari mereka memegang batu roh dengan mata tertutup untuk mempertahankan kondisi puncak mereka untuk pertempuran yang akan datang. Hanya Feng Feiyun dan Ning Suai yang sesantai ini. Mereka meminum nektar yang dibawa oleh para pelayan sambil melihat panggung di luar. Kaisar Jin mungkin tidak muncul, tapi Permaisuri Hua dan Putri Luofu pasti akan datang. Feng Feiyun mengirim pesan telepati. Haha, tentu saja, jika Putri Luofu menikahi Pangeran Hongye, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Oh ya, menurut Anda siapa yang akan dia pilih sebagai calon pengantin pria. Ning Suai tidak tahu bahwa Feng Feiyun dan Putri Luofu berselingkuh, jadi dia tidak menahan diri. Jika Sang Putri menyukai dia dan dia menjadi calon pengantin pria, maka dia akan bisa lolos lebih awal. Yang lain akan terus berjuang sampai pemenang kompetisi diputuskan. Orang ini kemudian akan melawan calon mempelai pria untuk memutuskan siapa yang akan menjadi mempelai pria. Feng Feiyun berkata, mengingat situasi saat ini, Sang Putri tidak punya pilihan lain. Jika saya adalah dia, saya akan memilih antara Dong Fang Jing Sui dan Li Xiaonan. Kenapa mereka berdua? Ning Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama, Dong Fang Jing Sui dan Xiaonan cukup kuat. Kedua, mereka tidak akan menikahi Putri Luofu. Ketiga, bahkan jika mereka menikahi Putri Luofu, dia masih dapat bersaing memperebutkan tahta. Ditambah lagi, dia akan mendapat dukungan yang besar. Feng Feiyun menganalisis dari perspektif yang paling objektif. Tentu saja, jika Sang Putri tahu bahwa penerus iblis adalah Feng Feiyun, maka pilihan pertamanya tentu saja adalah Feng Feiyun. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Kemudian, Permai Surihua yang terhormat berjalan ke Aula Samping yang dikelilingi oleh sekelompok putri. Dia mengenakan gaun istana dengan rambutnya diikat menjadi sanggul. Permai Surihua adalah ibu kandung Putri Luofu. Untuk dapat melahirkan seorang putri secantik Putri Luofu, dia secara alami secantik abadi. Aura mulianya bahkan lebih kuat dari Putri Luofu. Para jenius mengerikan di Aula membuka mata mereka dan berdiri pada saat yang sama sebelum membungkuk ke arah Permai Surihua. Mata Permai Surihua penuh kebijaksanaan. Dia melirik para jenius dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Dongfang Jing Sui. Dia tersenyum, Tutor besar telah menyebut Tuan Muda Dongfang kepadaku berkali-kali. Melihatmu hari ini, kamu memang naga di antara manusia. Jing Sui menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, kapan pertempuran akan dimulai. Permai Surihua tersenyum, Grand Chancelor, Grand Tutor, dan Grand Tutor sedang mendiskusikan detailnya dan akan segera memberi tahu Anda. Setelah Permai Surihua meninggalkan ruang samping, semua keajaiban kembali ke tempat duduk mereka. Sepertinya Permai Surihua menginginkan orang yang berkepala dingin untuk menjadi calon pengantin pria. Ning Sui tersenyum. Feng Feiyun melirik Jing Sui dan berkata, jika itu masalahnya, maka Permai Surihua dan Yin Go pasti sudah membahas harganya. Mereka mungkin diam-diam membentuk aliansi. Semakin banyak pembudidaya tiba di kota Kekaisaran, kadang-kadang, akan ada beberapa tokoh besar yang turun. Bahkan beberapa pemimpin sekte dari sekte abadi dengan status tinggi telah datang. Bahkan dua dari penguasa istana jalur rusak telah datang. Feng Feiyun melihat keluar melalui jendela dan melihat kereta derek putih perlahan datang dari istana Kekaisaran. Itu berhenti dan kecantikan tertinggi yang mengenakan kerudung biru keluar. Dia tampak lemah, baru berusia 16 atau 17 tahun. Wajahnya sakit-sakitan tanpa pancaran sedikitpun. Dia terbungkus dalam cahaya warna-warni. Hanya dua pelayan istana yang mendukungnya saat dia turun dari kereta. Dia melangkah ke salju tebal dan terbatuk pelan. Dia menyeka mulutnya dengan kain. Ada beberapa noda darah di kain itu. Dia memegangnya erat-erat di tangannya, tidak ingin orang lain melihatnya. Kedua pelayan istana menghiburnya dengan suara rendah. Saat mereka berbicara, kedua pelayan istana mulai menangis. Wanita bercadar hijau itu memaksakan senyum dan mengatakan sesuatu, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kesedihan di matanya. Apa yang kamu lihat? Ning Suai mengikuti pandangan Feng Feiyun dan melihat gadis itu. Matanya melebar dan menyala, ya ampun, siapa gadis ini? Ya ampun, saudara perempuan keluarga siapa ini? Dia sebenarnya sangat cantik. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Feng Feiyun berkata, dia permaisuri Ji, ibu putri Yue. Ning Suai dengan cepat menamparkan mulutnya, menyebabkan otot wajahnya berkedut karena rasa sakit. Dia melanjutkan, tidak heran mengapa dia terlihat begitu akrab. Keke, mengapa aku merasa dia lebih muda dan lebih cantik dari putrinya? Feng Feiyun mengangguk. Dari segi penampilan, Ji Ling Suan lebih cantik dari Long Chang Yue dan bahkan putri Luofu. Selain itu, dia memiliki pesona yang tak terlukiskan yang hanya bisa ditolak oleh sedikit orang. Inilah mengapa Feng Feiyun takut melihatnya. Seorang biksu kecil berpakaian putih berjalan mendekat, memegang manik kayu di tangannya. Jubah buddhanya lebih putih dari salju di tanah. Kepala bundarnya bersinar dengan cahaya buddha putih, dan matanya yang bulat penuh dengan kebijaksanaan. Dia berjalan di depan Ji Ling Suan, menyatukan kedua telapak tangannya, dan membungkuk. Tidak ada yang tahu apa yang dia diskusikan dengan Ji Ling Suan. Ini adalah kepala biara dari kuil langit selatan, Buddha Maitreya. Dia memiliki hubungan khusus dengan Ling Suan. Feng Feiyun selalu curiga bahwa Buddha Maitreya berasal dari Ji sebelum menjadi biksu. Wajah Ling Suan pucat dan menyedihkan. Dia terus batuk sambil berbicara. Feng Feiyun dengan jelas melihat telapak tangannya berlumuran darah. Ini tidak bisa dipalsukan sama sekali. Sepertinya kematian Long Chang Yue merupakan pukulan besar baginya. Ini bisa dimengerti. Ling Suan telah merencanakan seluruh hidupnya dan menaruh semua harapannya pada Long Chang Yue. Ketika semua harapan hilang, seorang wanita, betapapun sulitnya, akan menjadi sangat rapuh. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada hati yang mati. Ling Suan seperti ini sekarang. Aku perlu mencari kesempatan untuk melihatnya dan memberitahu dia bahwa Long Chang Yue masih hidup. Feng Feiyun tidak tahan melihat ini terjadi. Ling Suan kehilangan kekuatannya setelah kematian Long Chang Yue. Dia tampak agak kesepian dan tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Hidup penuh dengan perubahan. Manusia diciptakan dan dihancurkan pada saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, semua keajaiban menerima pesan tersebut dan bergegas ke panggung surga. 97 dari 100 keajaiban hadir. Di luar keajaiban Jiang Kuno yang dibunuh oleh Feiyun, ada dua keajaiban lagi yang tidak bisa datang karena masalah khusus dan secara sukarela mundur dari pertempuran puncak ini. Grand Chancellor, Grand Tutor, dan Grand Tutor duduk di posisi tertinggi. Mereka adalah tiga orang dengan status tertinggi dalam dinasti di luar Kaisar. Aura mereka luar biasa. Meskipun mereka ada di sini, seolah-olah mereka diselimuti kabut. Hanya raksasa setengah langkah ke atas yang bisa melihat wujud aslinya. Mereka yang di bawah hanya bisa melihat tiga awan ilahi melayang di atas. Sembilan lelaki tua mengenakan jubah resmi ungu berbaris berjajar, duduk di sembilan kursi batu giyok kristal ungu. Wajah mereka penuh kerutan. Meskipun mereka tidak memiliki energi spiritual di tubuh mereka dan tidak berkultivasi, mereka masih memiliki pembawaan yang luar biasa dan aura yang mengancam. Masing-masing dari mereka telah hidup selama lebih dari seratus tahun. Ini adalah sembilan pejabat sipil paling kuat di dinasti. Mereka memiliki aura pejabat dan menggunakan obat-obatan duniawi. Meski tanpa budidaya, mereka masih bisa hidup hingga seratus lima puluh hingga seratus delapan puluh tahun. Kesembilan menteri itu adalah menteri, menteri, pengawal, kanselir agung, pelayan agung, menteri kehakiman, dianke, administrator butir, dan asisten prefek. Kanselir agung bertanggung jawab atas urusan klan kekaisaran. Dia mewakili tiga direktur dan membacakan gulungan Batu Giok, 97 keajaiban di sini hari ini adalah para jenius teratas dari dinasti kita, penguasa dinasti di masa depan. Itu sebabnya putaran kedua pemilihan pengantin pria hanya akan menentukan kemenangan dan kekalahan, bukan hidup dan mati. Siapapun yang berani mengambil nyawa orang lain akan otomatis didiskualifikasi. Seorang pria dengan sepasang bulu hitam di punggungnya dengan dingin berkata, bolehkah saya bertanya, Tuan Kanselir agung, apakah Anda pernah bertarung dengan seseorang sebelumnya? Tidak ada yang bisa menahan diri dalam pertarungan antara para ahli sejati. Entah kamu mati atau aku mati. Jika Anda bahkan tidak memiliki keinginan untuk mati, bagaimana Anda bisa mengatakan Anda menang? Kanselir agung memperdalam nadanya, setiap tahap memiliki raksasa yang berjaga untuk menjadi juri. Mereka dapat menghentikan pertarungan pada saat yang paling kritis, sehingga tidak akan ada kematian. Haha, aku harap kamu bisa menghentikannya. Seorang pemuda kurus mencibir. Keajaiban di sini semuanya adalah jenius yang jahat, sombong dan sombong. Kekuatan di belakang mereka menakutkan. Mereka bahkan tidak peduli dengan raksasa biasa karena mereka percaya bahwa mereka pasti akan melampaui raksasa di masa depan. Feng Feiyun, sebaliknya, tidak tertarik dengan peraturan. Dia melihat kesekeliling panggung dan benar saja, Kaisar Jin tidak ada di sini. Namun, keempat permaisuri ilahi ada di sini bersama dengan lebih dari seribu selir kekaisaran. Mereka semua ingin menyaksikan pertikaian antara para jenius top ini. Ada kuali perunggu di depan kanselir agung dengan 97 bola perunggu terbungkus api yang mengambang di dalamnya. Sekarang, Putri Luofu akan menarik undian. Bab 568 Kuali perunggu ini tingginya tujuh zhang dengan tiga kaki setebal pilar. Itu berbentuk ekor naga dan bertatahkan batu roh berwarna darah. Di dalamnya ada 97 api merah yang tampak seperti 97 bintang terang. Bahkan raksasa tidak akan bisa melihat menembus api ini. Putri Luofu berpakaian emas dan terlihat sangat bermartabat. Dia memiliki pita di pinggangnya dan rune naga emas di bawah kakinya. Aura kekaisarannya benar-benar terungkap, menaungi putra mahkota tidak jauh. Tidak semua anggota keluarga kerajaan memiliki aura ini. Hanya mereka yang memiliki takdir seorang penguasa kekaisaran yang bisa mengolahnya. Auranya tiga kali lebih kuat dari putra mahkota dengan 45 helai. Ini adalah aura penguasa tertinggi. Meski kerudung emas menutupi wajahnya, dia masih secantik biasanya. Semua keajaiban di atas panggung terpesona oleh kecantikannya. Semua pria ingin menaklukkan wanita bangsawan dan cantik, dan putri Luofu jelas salah satunya. Sang putri melambaikan lengan bajunya dan sebuah bola yang terbungkus api terbang keluar. Dia dengan mudah menghancurkan nyala api dan melihat nama di atasnya, Beiming Klan, Beiming Potian. Bola kedua terbang keluar, Istana Pedang Agung, Qian Wuhan. Song Zheng berkata, tahap surga, pertandingan pertama, Beiming Potian melawan Qian Wuhan. Dia melanjutkan sampai dia mendapat nama, Dongfang Jing Sui. Mata cantiknya melirik ke arah permaisuri Hua dan berkata, Dongfang Jing Sui tidak akan berpartisipasi di babak pertama, dia akan langsung ke babak terakhir. Jubah merah Jing Sui berkibar seperti spanduk saat dia memperdalam nadanya, mengapa saya tidak bisa berpartisipasi di babak pertama. Mata putri Luofu setajam pisau saat dia berkata, karena aku ingin memilihmu sebagai calon pengantin pria. Kamu bisa langsung ke final. Jing Sui tidak menatapnya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan posisi mempelai pria. Saya hanya berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk bersenang-senang. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bertarung. Bahkan jika akan ada pertarungan terakhir, aku akan bertarung satu per satu. Saya akan berdiri di atas panggung dengan aura yang tak terkalahkan. Tidak ada yang tahu betapa malunya sang putri saat ini. Orang lain akan sangat gembira setelah menemukan hal yang begitu baik, tapi dia melawan orang yang sulit diatur seperti Dong Fang Jing Sui yang tidak akan memberi muka kepada siapapun. Apakah Dong Fang Jing Sui sudah gila atau semacamnya? Jika saya menemukan hal yang begitu baik, saya pasti akan berlari dan memberinya beberapa ciuman. Ning Suai mencibir. Feng Feiyun berkata, sayangnya, Putri Luofu tidak akan menyukai pria manapun di dunia ini, hanya tahta. Ning Suai bertanya, jujurlah, Feng Feiyun, jika kamu memenangkan pemilihan pengantin pria, maukah kamu menikah dengan Putri Luofu. Feng Feiyun berkata, tentu saja, jika dia ingin menjadi selir, maka aku akan menjadi dia. Keduanya merenung sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. 97 jenius, jika Dong Fang Jing Sui menjadi pangeran permaisuri, maka mereka akan saling berhadapan. Namun, Dong Fang Jing Sui bersikeras untuk bertarung, jadi akan ada satu orang lagi di babak ini. Seseorang pasti akan sendirian. Ini berarti bahwa orang ini akan dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Di luar Dong Fang Jing Sui, ini adalah kesempatan bagus. Mereka yang bisa lolos ke babak kedua semuanya adalah para jenius top. Mampu bertarung satu putaran lebih sedikit berarti peluang mereka untuk menang akan lebih tinggi. Siapakah orang yang sendirian ini? Jumlah bola perunggu menyala di kuali perunggu semakin berkurang. Banyak orang jenius sudah mengetahui lawan mereka di babak pertama. Mereka menghitung poin-poin penting dari pertempuran di pikiran mereka, menimbang keuntungan dan kerugian satu sama lain. Lawan Ning Sui adalah seorang raja muda di puncak mandat surga tingkat keempat, setengah langkah ke tingkat kelima. Begitu banyak tekanan, begitu banyak tekanan, Ning Sui terus bergumam. Untuk menghilangkan tekanan, dia mengubah topik pembicaraan dan melihat ke atas, oh benar, siapa lawanmu? Feng Feiyun berdiri di tepi panggung dan berkata, ini belum giliranku. Setelah beberapa saat, hanya tersisa satu bola api di dalam kuali. Namun, nama Feng Feiyun belum dipanggil. Sial, kamu tidak bisa seberuntung itu, kan? Dengan probabilitas sekecil itu, tidak adil bagi Anda untuk menghadapinya. Ning Sui menggertakkan giginya dan terus mengatakan bahwa dia adalah orang yang beruntung dengan keberuntungan. Langit tidak adil. Benar saja, Putri Luofu mengambil bola terakhir dan memanggil nama Feng Ergou. Pejabat itu mengumumkan, seorang gelandangan dari prefektur Grand Selatan. Feng Ergou tidak memiliki lawan di babak ini dan akan melanjutkan ke babak berikutnya. Aku menginjak kotoran anjing. Ning Sui masih belum yakin. Feng Feiyun bukanlah seseorang yang suka berkelahi. Memiliki satu pertarungan lebih sedikit adalah hal yang baik jadi dia berkata, aku akan meningkatkan semangatmu. Jangan, tolong jangan. Lawanmu adalah Bei Ming Potian, Pangeran Hongye, dan yang lainnya. Kamu bisa menggunakan waktu ini untuk mengamati taktik mereka. Anda pasti akan bertemu mereka di pertempuran terakhir. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda akan dapat mengalahkan mereka dan mengambil Putri Luofu sebagai selir Anda. Ning Sui menggoda. Seorang putri yang bangga seperti Putri Luofu secara alami tidak akan menjadi selir orang lain. Namun, dia benar tentang satu hal. Kelompok Potian pasti sudah menyiapkan banyak kartu truf untuk menikahinya atau bersaing memperebutkan posisi Raja Ilahi yang baru. Sekarang dia tahu lebih banyak tentang kartu truf mereka, itu akan sangat membantunya dalam pertempuran terakhir. Empat jam kemudian, babak pertama selesai. 96 orang berpartisipasi dan 48 orang tersingkir. Termasuk Feiyun, yang cukup beruntung sendirian, ada 49 tersisa untuk putaran berikutnya. Feng Feiyun sedang duduk di ruang samping sambil menikmati anggur dan buah roh. Dua pelayan sedang menunggunya, memberinya penampilan yang nyaman. Disinilah para jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran beristirahat. Pil obat yang dapat membantu mereka memulihkan basis kultifasi mereka ditempatkan di sana, serta lebih dari 10 alkemis. Dengan mereka di sini, bahkan mereka yang terluka parah dapat dibawa ke sini, dan akan dapat kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu 2 jam. Kulit Ning Suai hangus, bahkan rambutnya pun ikut terbakar. Dia tersandung ke ruang samping dan berteriak di bagian atas paru-parunya, tolong aku. Aku sekarat. Feng Feiyun dan kedua alkemis itu bergegas maju dan membawanya ke ranjang batu berisi air roh yang mengalir. Kedua alkemis memeriksa lukanya dan menjadi tenang dengan cepat, hanya luka bakar yang dangkal, hanya pil pemulihan roh peringkat kedua yang akan sembuh. Salah satu alkemis pergi untuk meminum pil itu. Feng Feiyun berkata, tidak apa-apa jika kamu kalah, selama kamu mempertahankan hidupmu. Siapa bilang aku kalah? Saya menang. Ning Suai melakukan jungkir balik dan duduk. Dia menjerit sengsara lagi. Pantatnya sudah terbakar parah, dan sekarang dia duduk di atasnya. Pantatnya hampir terbuka. Feng Feiyun bertanya, lalu siapa yang membakarmu? Ning Suai menghela nafas dan berkata, mereka dibakar oleh Dark Flame Godly Talisman. Feng Feiyun sedikit terkejut, jimat itu mengandung setidaknya sembilan liter api kedua. Bahkan raksasa setengah langka akan terluka parah jika dia ceroboh, namun lawannya membawa jimat yang begitu kuat. Sepertinya ada terlalu banyak variabel dalam kompetisi ini, bukan hanya kultivasi yang kuat, mungkin persenjataan yang mendominasi akan muncul untuk membalikkan keadaan. Oh benar, bagaimana kamu mematahkan jimat itu? Batuk! Akulah yang melepaskan jimat itu, tapi aku salah menilai kekuatannya dan membakar diriku sendiri. Kata Ning Suai. Feng Feiyun terdiam. Ning Suai menjadi semakin misterius. Pertama, Kitab Suci Dao, sekarang jimat api gelap. Orang biasa tidak akan mampu melakukan hal-hal ini. Ning Suai takut Feng Feiyun akan terus bertanya, jadi dia bertanya, oh benar, kamu pergi menonton pertempuran Beiming Potian, Pangeran Hongye, dan Li Xiaonan. Teknik apa yang mereka gunakan? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, yang disebut jenius jahat itu tidak ada bandingannya dengan mereka. Mereka dikalahkan dalam satu gerakan tanpa menggunakan kartu truf mereka. Itulah mengapa mereka adalah generasi muda teratas, sulit untuk memenuhi reputasi mereka. Ning Suai menelan pil pemulihan roh peringkat kedua. Tubuhnya terasa seperti sedang mandi di mata air ilahi. Kulitnya yang terbakar pulih dengan kecepatan yang terlihat. Beberapa saat kemudian, dia melompat turun dari tempat tidur dan meregangkan kakinya, saya akhirnya bisa bertarung di babak berikutnya dengan damai. Lawan saya berikutnya adalah mandat surga tingkat kelima, begitu banyak tekanan. Oh benar, Feng Feiyun, siapa lawanmu selanjutnya? Aku sendirian lagi, kata Feng Feiyun. Apakah kamu bercanda? Ning Suai tidak percaya dan hampir melompat dari tanah. 48 orang memenangkan putaran pertama. Termasuk Feng Feiyun, total ada 49 orang yang akan maju ke babak berikutnya. Setelah putaran pengundian acak lainnya, ada 24 kelompok. Feiyun sendirian lagi. Peluang terjadinya hal ini sangat kecil tetapi Feiyun harus menghadapinya. Tidak hanya Ning Suai menjadi gila, tetapi keajaiban lainnya juga cukup iri pada Feiyun. Bola perunggu itu disegel oleh raksasa sehingga tidak ada yang bisa melihat nama-nama di dalamnya. Kalau tidak, aku benar-benar curiga kamu memiliki sesuatu yang terjadi dengan putri Luofu dan dia sengaja membiarkanmu menang. Wajah Ning Suai bengkok karena marah. Dia harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai babak berikutnya sementara Feng Feiyun sedang minum teh di sini. Ini terlalu tidak adil. Empat jam kemudian, putaran kedua berakhir. Dua puluh empat orang lagi tersingkir. Termasuk Feiyun, ada dua puluh lima orang yang maju. Feng Feiyun bahkan tidak perlu bertarung sebelum langsung memasuki dua puluh lima besar. Membantu. Aku akan mati. Ning Suai berteriak lagi. Cederanya bahkan lebih buruk kali ini. Dia merangkak ke ruang samping sambil memuntahkan darah dengan pecahan es di dalamnya. Tubuhnya juga diselimuti es, membuat dagingnya lebih keras dari batu. Feng Feiyun dan kedua alkemis itu bergegas lagi dan mengangkatnya sebelum menempatkannya di ranjang batu yang diisi dengan mata air roh. Bab 569. Cedera Ning Suai serius. Seluruh tubuhnya tertutup es. Ini bukan kristal es biasa. Itu mengerikan. Sedikit saja sudah cukup untuk membekukan darah orang biasa. Telinga Ning Suai meneteskan es saat dia berteriak, masih bisakah aku diselamatkan? Apakah saya masih bisa diselamatkan? Setelah kedua alkemis memeriksanya, mereka mengerutkan kening pada saat bersamaan. Salah satu alkemis yang lebih tua membelai janggutnya dan berkata, kamu telah diserang oleh Ki Dingin Diok Murni. Seorang kultifator normal akan mati kedinginan jika mereka bersentuhan dengan gumpalan itu. Sudah berakhir, sudah berakhir, aku sudah menyentuh lebih dari sepuluh helai. Sepertinya aku tidak bisa diselamatkan, bahkan manusia yang terbuat dari baja pun akan membeku. Mata Ning Suai dipenuhi dengan air mata. Bibirnya penuh darah yang dibekukan oleh energi dingin. Darah berubah menjadi gumpalan kristal seperti berlian darah. Energi dingin ini satu tingkat lebih kuat dari jimat api neter. Menurut catatan kuno, dinasti Jin tidak memiliki jenis energi dingin ini. Itu hanya ditemukan di dasar Laut Murni Giok. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Jenis energi dingin dari sana. Saya tidak menyangka seseorang akan menggunakannya selama kompetisi. Mungkinkah monster dari Jade Puresi? Feng Feiyun telah membaca buku-buku yang dikumpulkan oleh klan Feng. Meski tidak bisa dibandingkan dengan koleksi klan lama itu, dia masih tahu banyak rahasia. Ning Suai menganggup dan memasang ekspresi sedih, Iya. Laut Murni Jade berjarak jutaan mil jauhnya dari dinasti Jin. Tidak banyak orang yang bisa melintasi tempat ini sejak zaman kuno. Jadi siapa yang mengalahkanmu? Mata Feng Feiyun menjadi serius. Dia merasa ada yang tidak beres. Seseorang benar-benar membawa sesuatu dari tempat lain ke dinasti Jin. Perlu diingat bahwa wilayah ini sebenarnya terhubung tetapi disebut terpisah karena jurang yang tidak dapat dilewati di antara mereka. Bahkan makhluk tercerahkan akan kesulitan melintasinya. Salah satunya adalah Desolate Forest yang dipenuhi binatang buas dan burung ganas. Lainnya adalah Gurun Kematian berkali-kali lebih besar dari wilayah Jin. Itu adalah tanah kematian di mana manusia tidak bisa menyeberang. Yang lainnya adalah Alam Iblis Kegelapan yang dipenuhi dengan segala jenis monster dan binatang buas. Manusia akan mati tanpa meninggalkan setitik pun. Ini sebenarnya adalah wilayah negara manusia dan dinasti yang dihuni manusia sebenarnya sangat kecil seperti pulau di lautan luas. Feng Feiyun masih belum tahu di mana lima dinasti berdiri. Feiyun belum pernah mendengar tentang lima dinasti besar di kerajaan manusia sebelumnya. Ini berarti lima dinasti besar sangat kecil dan jauh dibandingkan dengan kerajaan manusia yang luas. Dibandingkan dengan kerajaan dewa yang sebenarnya di dunia manusia, dinasti Jin seperti desa tandus dan terpencil. Ada banyak desa seperti ini di kerajaan dewa, seperti setetes air di lautan. Selain itu, Jade Puriti Ocean sangat jauh dari Jin. Bahkan makhluk tercerahkan akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk melakukan perjalanan melalui udara tanpa menggunakan formasi teleportasi lubang cacing. Selain itu, mereka mungkin jatuh di beberapa jurang atau rawa kuno, atau mungkin jatuh ke dalam perut hantu dan mayat jahat. Jarak antara dinasti Jin dan Laut Murni Giok hanyalah jarak antara dua, desa, hanya satu sudut dunia manusia. Beberapa pembudidaya dari Jade Puriti telah melewati tempat ini dan meninggalkan catatan kuno. Siapa yang sebenarnya bisa melintasi area seluas itu untuk datang ke dinasti Jin? Feng Feiyun bertanya-tanya. Kesulitan melintasi wilayah yang luas sama seperti seekor semut yang merangkak dari kota kuno ke kota kuno lain yang jaraknya ribuan mil. Kesulitannya tak terlukiskan. Tidak ada, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Yang kalah adalah lawannya, kata Ning Suai. Feng Feiyun sedikit terdiam, jangan bilang kamu menggunakan energi dingin ini sendiri dan melukai dirimu sendiri. Ning Suai memiliki ekspresi canggung, saya tidak menyangka kali ini begitu kuat. Dari mana kamu mendapatkannya? Feng Feiyun hampir mengangkatnya dari ranjang batu. Seorang lelaki tua memberikannya kepadaku. Ning Suai menjawab, apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan bahwa saya dapat melemparkan Anda keluar sekarang? Feng Feiyun mengangkat separuh tubuh Ning Suai. Bongkahan es jatuh ke dasar batu, menciptakan suara retakan. Jangan, jangan, bagus, aku akan mengakuinya, aku mencurinya. Dari siapa kamu mencurinya? Feng Feiyun melepaskan dan meletakkannya kembali. Orang tua, belum lama ini, saya melihat lelaki tua itu sedang menyembah patung di tepi sungai Jin. Melihat pakaiannya yang aneh, jelas bahwa dia adalah orang asing. Orang asing mudah diintimidasi. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi mencari tubuhnya. Dia hanya menemukan sebotol pure jade kolki. Dia tidak menemukan yang lain. Apa yang terjadi pada orang tua yang menyedihkan? Saya pikir dia cukup menyedihkan dan ingin mengembalikan botol itu kepadanya. Tetapi dia menghilang dalam sekejap mata dan saya tidak dapat menemukannya lagi. Ning Suai menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu benar, Li Kie. Patung yang mana? Feng Feiyun bertanya. Di luar biara, ada patung dewi setinggi 1874 meter. Ning Suai menjawab. Sui Yue Ting. Feng Feiyun terdiam. Jika kata-kata Ning Suai itu benar, maka orang tua ini harus menjadi seorang kultifator pertapa. Orang seperti itu adalah orang bijak yang tak tertandingi dan tidak akan tinggal di tempat yang sama. Dia melakukan perjalanan melalui pembuluh darah bumi dan gurun ilahi, jarang muncul di tempat-tempat dengan orang-orang. Mengapa pembudidaya pertapa seperti itu berhenti menyembah patung Sui Yue Ting? Mungkinkah di luar dinasti Jin, ada patung lain seperti ini di wilayah jauh lainnya. Jika seseorang percaya pada agama Buddha, bahkan jika mereka berada di negara lain, mereka akan tetap berhenti dan beribadah. Feng Feiyun sedikit kecewa. Tidak mungkin dia akan melihat orang tua ini lagi. Kultifasi seorang kultifator pertapa sangat tinggi. Begitu mereka mulai, mereka tidak akan berhenti. Mereka pasti sudah meninggalkan dinasti Jin sekarang dan melintasi pegunungan dan sungai yang berbahaya untuk mencapai daerah lain. Yang lainnya hanya melewati dinasti Jin. Meskipun Ning Sui terluka oleh energi dingin, itu hanya permukaan dagingnya. Tulang, organ, dan dantiannya tidak terluka. Setelah meminum pil roh peringkat ketiga, es di tubuhnya mulai mencair. Tubuhnya dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya dengan cahaya yang sehat. Haha, orang yang selamat dari bencana besar pasti akan diberkati. Saya berada di 25 teratas sekarang, pertempuran berikutnya akan lebih sulit. Ning Sui dan Feng Feiyun meninggalkan ruang samping. Saat itu tengah hari, matahari musim dingin yang lembut menyinari dan mencairkan salju di kota Kekaisaran. Tembok kota bersinar terang. Tidak ada setitik pun debu di udara. Berdiri di atas tangga Giyok Putih, orang bisa melihat kota Kekaisaran dan bangunan kuno di kejauhan. Pelangi abadi melintasi langit. Itu berwarna-warni dan tampak seperti jembatan dewa yang melayang di langit di atas kota Kekaisaran. Cuaca di ibu kota tidak sebaik ini sejak awal musim dingin. 25 keajaiban berkumpul di panggung surga. Semuanya sangat berbakat setelah melalui banyak putaran seleksi. Masing-masing memenangkan kerumunan dengan kecakapan pertempuran mereka. Satu-satunya pengecualian adalah Feng Feiyun. Dia bahkan tidak harus bertarung satu pertandingan pun sebelum memasuki 25 besar. Banyak orang memperhatikanmu, kata Ning Suai. Feiyun terkeke, mari kita lihat nanti. Feng Feiyun terlalu beruntung hari ini. Dia melewatkan dua putaran berturut-turut sehingga tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi pusat perhatian. Namun, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Lagi pula, dia telah menangkap pedang potian dengan tangan kosong di pavilion kecantikan tertinggi. Berita ini telah menyebar jauh dan luas, dan banyak orang ingin melihatnya bertarung dengan kekuatan penuh. Ada beberapa wajah yang familiar di antara 25 orang itu, termasuk Long King Yang, si Lady Boy yang ketakutan. Penampilannya luar biasa, dan setiap kali dia bertarung, selalu ada banyak penonton di bawah panggung. Berengsek, jangan biarkan aku melawan Lady Boy itu atau aku akan menyerah begitu saja. Ning Suai bergumam. Pada saat yang sama, pejabat itu mengumumkan, tahap surga, Buddha berkepala besar melawan Long King Yang. Feng Feiyun ingin tertawa, tapi dia menahannya. Wajah Ning Suai menjadi hijau saat dia melihat Long King Yang berbalik dan tersenyum padanya. Paha Ning Suai bergetar hebat hingga dia hampir jatuh ke tanah. Ada 12 kelompok kali ini. Feng Feiyun melewatkan lagi. Akhirnya ada yang protes. Itu adalah Long King Yang. Suaranya bahkan lebih menyenangkan daripada suara seorang gadis. Mengapa Feng Ergou selalu melewatkan setiap ronde? Bukankah peruntungannya terlalu bagus? Dia bisa masuk 10 besar bahkan tanpa bertarung. Ini terlalu tidak adil. Orang lain angkat bicara. Putri Luofu berdiri di depan kuali perunggu dan berbicara dengan sikap bermartabat. Bola diambil secara acak dengan pengawasan tiga direktur. Tidak ada yang bisa menipu. Selain itu, jika saya memilih kandidat untuk Fuma, tidak akan ada situasi seperti itu. Namun, putri ini memilih Dong Fang Jing Sui sebagai calon Fuma, namun dia bersikeras untuk bertarung. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat putri ini. Potian berkata, itu tidak bisa dilewati selamanya. Tidak peduli seberapa besar keberuntungan seseorang, mereka tidak akan bisa menang jika mereka tidak cukup kuat. Feng Feiyun berkata, jika ada yang tidak menyukainya, yang mulia dapat memilih lagi. Benar, benar, mari kita pilih lagi. Ning Sui tidak ingin melawan Long King Yang. Bab 570 Meskipun dia bukan Kaisar Jin dan tidak memiliki prestis seorang Kaisar, dia masih seorang putri kerajaan. Kuali perunggu ini secara pribadi dibuat oleh Kaisar Pendiri dan mewakili otoritas tertinggi dinasti. Bola itu berasal dari kuali ini, jadi ini melambangkan kehendak Kaisar Pendiri. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Putri Luofu berdiri tegak dengan 45 helai energi draconik emas mengalir di sekelilingnya. Dia melanjutkan, urutan putaran ketiga telah diputuskan dan tidak akan diubah. Siapapun yang mempertanyakan ini akan mempertanyakan kehendak Kaisar Pendiri. Tidak ada yang mengatakan hal lain. Putri Luofu telah menyeret masalah ini ke Kaisar Pendiri. Bahkan tiga direktur dan sembilan menteri kagum. Jika ada orang lain yang tidak memahami situasinya, mereka akan dituduh melakukan kejahatan karena tidak menghormati otoritas Kekaisaran. Feng Feiyun tidak perlu khawatir tentang putaran berikutnya jadi dia terus menonton pertempuran antara keajaiban teratas. Pertempuran menjadi lebih intens pada level ini. Bahkan keajaiban muda teratas menggunakan kartu truf mereka. Mereka tidak akan bisa menang dengan mudah. Buddha berkepala besar dan longking yang bertarung di arena surga. Tidak mengherankan, ada banyak penonton di bawah panggung. Dalam beberapa pertempuran pertama, Buddha kepala besar yang misterius menggunakan dua gerakan kotor berturut-turut dan memenangkan pertempuran. Dia dikenal sebagai favorit surga paling jahat dari generasi muda. Dia sangat jahat sehingga dia hampir bunuh diri dua kali. Kecantikan longking yang tidak tertandingi dan banyak pembudidaya belum pernah melihat keindahan seperti itu sebelumnya. Dia seindah lukisan dan orang-orang ini tidak bisa tidak tertarik padanya menjadi pengagumnya yang setia. Fei Yun berdiri di bawah panggung dengan jubah hitam. Auranya sangat tinggi menyebabkan penonton menjauh darinya. Bining Suai dan longking yang sudah berada di atas panggung saling menatap dari jauh. Pertarungan bahkan belum dimulai tapi aura Bining Suai sudah kurang. Dia berdiri di sudut panggung tampak seperti dia akan melompat kapan saja. Feng Fei Yun melihat beberapa tembakan besar datang ke panggung surga. Seorang sesepuh tertinggi dari Si Yue seorang wakil penguasa dari Aula Ketujuh Markis Marah dari Delapan Belas Markis. Mereka semua memiliki kilatan aneh di mata mereka. Mereka semua ada di sini untuk mendukung longking yang. Longking yang ini luar biasa dia baru berada di sini selama beberapa hari dan dia sudah terhubung dengan begitu banyak pukulan besar. Jika dia seorang wanita dia akan lebih hebat lagi mampu membawa kekacauan ke dunia. Feng Fei Yun selalu menjadi penilai karakter yang baik. Dari ekspresi mereka dia tahu bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan longking yang. Mungkin mereka telah ditaklukkan oleh kecantikannya. Seorang wanita yang tahu bagaimana menggunakan kecantikannya untuk menaklukkan pria dan menaklukkan dunia jelas merupakan wanita yang menakutkan. Jika seorang pria bisa mencapai ini dengan kecantikannya maka pria ini akan menjadi lebih menakutkan lagi. Tidak heran longking yang bahkan lebih memikat daripada gadis tercantuk di dinasti. Tidak ada yang bisa menolak orang seperti dia. Selain itu dia mengenal pria lebih baik daripada wanita. Sayang kenapa kamu tidak melepas helmu dan biarkan aku melihat seperti apa dirimu. Longking yang perlahan mendekati Ning Suai dengan suara selembut sutra. Langkahnya ringan dan suaranya lembut. Kulitnya seputih salju dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya yang cantik penuh dengan kesedihan dan kebencian. Jangan, jangan mendekat atau aku akan melompat sekarang. Ning Suai mundur ke sudut panggung. Setengah dari kakinya terangkat karena dia tidak berani terlalu dekat dengan Longking Yang. Persona Longking Yang sangat menakutkan. Beberapa raksasa yang telah berkultivasi selama ratusan tahun telah jatuh ke tangannya. Ning Suai tidak terlalu percaya diri dan mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia terlalu dekat. Longking Yang tidak berhenti. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Adik, jangan lompat dari sini atau aku akan Aku akan melompat. Ning Suai menutup matanya dan berteriak. Namun, dia tidak melompat pada akhirnya. Lagi pula, tidak mudah untuk sampai sejauh ini. Dia tidak akan senang jika dia menyerah begitu saja. Kamu tega meninggalkanku sendirian di platform pertempuran. Kamu benar-benar orang yang tidak punya hati. Longking Yang sudah berada di depan Ning Suai. Tidak ada jejak energi roh di sekujur tubuhnya, terlihat sangat halus dan tidak berbahaya. Jari-jarinya yang ramping menyeka matanya seolah-olah dia sedang menangis. Dia memancarkan aroma feminin seperti anggrek di tengah malam. Longking Yang maju selangkah lagi. Tubuhnya ringan dan lentur seperti seorang gadis muda yang telah lama hidup dalam pengasingan. Ning Suai meringkuk menjadi bola dan berjongkok di sudut. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Bajingan, kamu menang. Aku tidak bermain lagi. Ledakan. Ning Suai terpaksa melompat dari panggung dan melarikan diri. Hanya setelah dia jauh dia berjongkok di tanah dan terengah-engah, seolah-olah dia baru saja membunuh jalan keluar dari pasukan 10 ribu. Feng Feiyun tersenyum dan berjalan mendekat, kamu menyerah begitu saja. Ning Suai mengangkat kepalanya dan memelototinya, apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak mengaku kalah. Aku akan kehilangan lebih banyak lagi jika aku melawan waria itu. Feng Feiyun menghiburnya, kamu membuat pilihan yang bijak. Ayo, ikuti saya ke panggung hitam. Keduanya tiba di platform pertempuran Suan. Keduanya masih bertarung di Peron. Pertempuran itu sangat intens, mengguncang langit dan bumi. Seluruh platform diselimuti udara dingin, bahkan seratus anak tangga batu Giyok pun membeku. Angin menderu saat salju turun dari langit. Kepingan salju ini hanya jatuh di sekitar platform pertarungan hitam. Jelas, mereka terpengaruh oleh pertempuran dan menyebabkan lingkungan berubah. Bei Ming Potian menggunakan Northern Profound Art untuk membentuk Northern Profound Ice Armor. Ini dianggap sebagai pertahanan terbaik bagi kultifator pada level yang sama. Tidak ada kultifator pada level yang sama yang dapat mematahkannya. Salah satu dari dua pertempuran itu adalah Bei Ming Potian. Lawan Potian juga merupakan monster dengan asal misterius. Tingginya kurang dari 1,5 meter dan tampak seperti terbuat dari lumpur. Matanya seperti batu, tanpa kilau sedikit pun. Namanya Mutman Mu. Dia pernah menghancurkan kultifator mandat surga tingkat 5 dengan satu serangan telapak tangan. Tubuhnya berubah menjadi lumpur. Ini adalah teknik kuno yang sudah lama tidak muncul di dunia ini. Jelas, Mutman Mu memiliki latar belakang yang luar biasa. Ming Suai sebagian besar tidak dapat diandalkan tetapi dia sangat berpengetahuan. Mutman Mu dapat membunuh pembudidaya mandat surga tingkat 5 dengan satu telapak tangan. Kekuatan ofensifnya dapat menempati peringkat 10 besar di antara generasi muda tetapi dia masih tidak dapat mematahkannya armor S. Potian. Potian mengembangkan heavy sword tetapi serangan bukanlah kahliannya. Kekuatan sejatinya terletak pada pertahanannya, tak terkalahkan dalam level yang sama. Selama seseorang tidak bisa mematahkan pertahanannya, dia akan bisa tetap tak terkalahkan. Feng Feiyun paling baik dalam hal kecepatan, diikuti dengan penyerangan dan pertahanan. Jika pertahanan Beiming Potian adalah yang terbaik di antara generasi muda, maka kecepatan Feiyun adalah yang terbaik. Seberapa percaya diri kamu dalam menghancurkan armor S. Potian? Tanya Ning Suai. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu seberapa kuat pertahanan Potian tanpa benar-benar melawannya. Itu benar, ada terlalu banyak faktor yang bisa mempengaruhi pertarungan di levelmu. Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Di platform pertempuran, teknik pertempuran mereka sangat menakutkan. Keduanya adalah jenius terkemuka dari generasi muda. Setiap teknik mereka mistis dan sangat kuat. Pertahanan Potian tak tertandingi di dunia ini. Dia berjalan mengitari panggung seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Mutman Mu secara bertahap dipaksa mundur. Dalam hal kecakapan bertarung, dia tidak lebih lemah dari Beiming Potian. Namun, pembelaannya beberapa tingkat lebih rendah. Telapak tangannya hanya bisa mendorong Potian ke belakang sementara pedang Potian bisa melukainya. Inilah perbedaan antara mereka berdua. Mutman Mu akan kalah dalam sepuluh gerakan. Feng Feiyun menegaskan. Benar saja, Potian melepaskan seni pedang pada langkah ke-9. Pedang yang berat itu jatuh seperti gunung dan menghempaskan Mutman Mu dari panggung. Lumpurnya jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar. Dia tidak bisa berdiri lagi. Awan ilahi terbang di atas kota kekaisaran dengan cahaya kuning menyelaukan. Gambar ilahi raksasa melayang di langit. Gambar patung dewa itu megah. Itu seperti inkarnasi dewa. Itu mengulurkan tangan dan mengambil patung tanah liat yang tergeletak di tanah. Kemudian, itu terbang ke langit. Genius Super selalu memiliki pelindung yang kuat di belakang mereka. Terlepas dari pertempuran sengit, Beiming Potian masih bermartabat dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun, bermartabat dan bangga. Dia berjalan turun dari panggung. Sekelompok pelayan dari Beiming pergi menjemputnya tetapi dia malah berjalan menuju Feng Feiyun. Dia berhenti di depan Feng Feiyun dan berkata dengan kilatan di matanya, kamu mendapat selamat tinggal tiga kali, bukankah kamu terlalu beruntung? Putri Luofu benar-benar menyukaimu. Saya 70 persen yakin bahwa andalah yang memalsukan kematian Anda. Feng Feiyun berdiri di sana dengan santai, saya tidak tahu, Saudara Beiming. Apa yang kamu bicarakan? Huff. Masalah antara Anda dan Putri Luofu dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak untuk Beiming kami. Bahkan jika Anda bisa mencapai empat besar, kami akan bertemu lagi di final. Pada saat itu, saya akan menunjukkan warna asli Anda. Potian berbicara dengan sangat percaya diri. Haha. Berkat kata-kata keberuntungan Anda, mungkin saya benar-benar bisa mendapatkan selamat tinggal sampai saya mencapai empat besar. Feng Feiyun tersenyum dan berhadapan dengan Potian. Kedua jenius tak tertandingi itu saling berhadapan. Kata-kata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, menarik perhatian banyak orang. Saya harap Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak pada saat itu, atau Putri Luofu akan menjadi istri saya di tempat tidur. Potian berbalik dan pergi dengan pedang berat di punggungnya dan rusa merah raksasa di tali pengikatnya. Dia kemudian memasuki sebuah istana untuk beristirahat. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.